Heavenly Jewel Cheng Season 18, diyakinkan. Bagaimana itu mungkin? Dia masih beberapa ratus meter jauhnya. Kejutan Zhou Weiking telah mencapai puncaknya, dan dia hampir tidak berhasil berbalik di udara. Apa yang dia lihat adalah Ming Wu menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Kekuatan hisap itu berasal dari bunga merah besar. Itu juga bunga hades, tapi bunga hades Ming Wu 10 kali, bahkan mungkin 100 kali lebih kuat. Kekuatan hisap yang tak terbendung menarik Zhou Weiking ke belakang. Jika ini terus berlanjut, Ming Wu hanya butuh waktu sebentar untuk mengejar Zhou Weiking dan menangkapnya. Pada saat itu, Zhou Weiking akhirnya mengungkapkan kekuatan penuhnya. Saat berada di udara, tangan kirinya terpotong ke belakang, dan suara merobek telinga terdengar saat lampu perak menyala. Itu adalah ren tata ruang. Efek spatial ren tidak dapat disangkal. Meskipun perbedaan kekuatan tidak cukup untuk sepenuhnya memblokir kekuatan hisap bunga hades, itu cukup untuk memblokir sebagian besar. Pada saat yang sama, Zhou Weiking menggunakan skill atribut spasial lainnya, Blink, langsung berteleportasi 10 meter ke depan. Setelah Blinknya mencapai tahap 3 permata, jangkauan Blinknya meningkat dari 3 meter menjadi 10 meter, dan interval antara setiap penggunaan juga jauh lebih pendek. Dia tidak hanya menggunakan kedua keterampilan ini, tetapi pada saat yang sama ketika dia menggunakan keterampilan Blink, permata fisik Ichi Jade pertama di pergelangan tangan kanannya juga bersinar terang, dan ketika kabut es berputar di sekelilingnya, busur overload muncul di tangannya. Tangan Alasan mengapa dia menggunakan overload bow adalah karena Zhou Weiking tahu bahwa jika dia hanya ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia harus memikirkan cara untuk memblokir Ming Wu, baru setelah itu dia memiliki kesempatan. Karena itu, dia menggunakan semua storage skill dan consolidated equipment miliknya dalam waktu sesingkat mungkin. Kaki kanannya terlempar ke udara, menyebabkan ledakan yang memekakan telinga saat dia menyerbu ke arah tembok kota sekali lagi. Pada saat yang sama, busur tuannya ditarik ke belakang, dan dengan setengah putaran tubuhnya, busur tuan berputar di tangan kirinya. Tali busur yang terbentuk dari energi surgawi juga berputar dalam lingkaran, dan panah paduan titanium yang terpasang pada tali busur itu terbang keluar dengan suara asteris swash asteris. Saat ini, Zhou Weiking menggunakan keahlian unik Mu'en, keterampilan memanah tali busur memutar. Dengan menggunakan perubahan bentuk dan bentuk tali busur, dia dapat menggunakan kekuatan memutar dan memutar untuk melepaskan serangan terkuatnya. Mu'en hanyalah master permata fisik enam permata, tapi dia bisa menggunakan keterampilan panahan memutar tali busur untuk melukai binatang surgawi panggung Song. Selain itu, meskipun energi surgawi Zhou Weiking lebih rendah dari energi surgawi Mu'en, dalam hal kekuatan fisik, kekuatan fisiknya jauh melampaui kekuatan Mu'en. Selain itu, dia saat ini menggunakan overload bow yang eksklusif untuk atribut kekuatan Heavenly Jewel Masters. Panah yang ditembakkan dari keterampilan memanah tali busur memutar memiliki sifat eksplosif, dan overload bow juga memiliki sifat eksplosif. Dengan sifat ledakan ganda, kekuatan panah meningkat secara eksponensial. Jangan lupa bahwa Zhou Weiking bukanlah prajurit manik surgawi, tetapi pemanah manik surgawi. Saat dia memegang busur di tangannya, saat itulah dia menjadi yang terkuat. Bahkan palu legendaris ganda tidak sekuat busur, karena dia tidak terbiasa menggunakannya. Karena Ming Wu berani membiarkan Zhou Weiking berlari lebih dulu, dia tentu saja yakin bisa menangkapnya. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia membiarkan Zhou Weiking lari kembali ke kota, itu akan menjadi sebuah lelucon. Melihat bahwa kekuatan hisap dari bunga hades akan mulai berlaku, Ming Wu yakin bahwa selama dia bisa berada dalam jarak 30 meter dari Zhou Weiking, dia akan mampu membuat Zhou Weiking kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Namun, saat dia mengira dia hampir yakin, Ren Tataruang Zhou Weiking memberi Ming Wu kejutan besar. Mendengar deskripsi putrinya adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Ming Wu jauh lebih berpengetahuan daripada Ming Hua, dan meskipun Ming Hua tidak mengenali keterampilan ini, dia melakukannya. Ren Tataruang Kaisar Perak, bagaimana itu mungkin? Dia hanya berada pada tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi, bagaimana mungkin dia menyimpan keterampilan yang begitu kuat dari Kaisar Perak? Ming Wu benar-benar terkejut saat ini. Apa itu Kaisar Perak? Itu adalah Raja Tahap Surgawi Binatang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika dia adalah Master Bet Surgawi dengan atribut spasial, dia tidak akan dapat menyimpan keterampilan apapun dari Kaisar Perak. Binatang Surgawi yang pergi dari panggung Song ke panggung Raja seperti Master Manik Surgawi yang pergi dari panggung Song ke panggung Raja. Master Bet Surgawi dan binatang Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah diblokir oleh rintangan ini. Dalam pengetahuan Ming Wu, dia belum pernah mendengar tentang Guru Manik Surgawi di bawah panggung Raja yang mampu menyimpan keterampilan dari binatang Surgawi panggung Raja. Ini tidak mungkin dicapai. Selain itu, Ming Wu sangat yakin bahwa dia tidak salah lihat. Itu adalah keterampilan membelah ruang Kaisar Perak. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa istana penyimpanan keterampilan baru saja menangkap seorang Kaisar Perak, dan untuk itu, istana penyimpanan keterampilan telah membayar harga yang sangat mahal. Meski hatinya dipenuhi banyak pikiran, Ming Wu tidak melambat sama sekali. Bahkan tanpa bantuan bunga hades, dengan tingkat kultivasi sembilan permata, dia yakin bisa menangkap Zhou Wei King sebelum dia mencapai puncak tembok kota. Tepat pada saat itu, panah Overload Bow milik Zhou Wei King tiba. Eh, melihat panah paduan titanium berputar begitu cepat, Ming Wu terkejut. Serangan yang sangat kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak berani membiarkan panah Zhou Wei King mengenainya secara langsung, karena itu pasti akan menyebabkan kerusakan padanya. Di udara, Ming Wu melambaikan tangan kanannya, jari tengahnya menjentikan, memukul kepala anak panah. Pada saat yang sama, cahaya putih tebal menyelimuti area tersebut, dengan paksa menutupi kekuatan dan suara ledakan panah. Tanpa pertanyaan, bahkan dengan busur dan anak panah, Zhou Wei King tidak akan mampu mengancam Ming Wu. Namun, pemandangan aneh terjadi. Tubuh Ming Wu benar-benar melambat. Meski dia masih bergerak maju, perbedaan kecepatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana itu mungkin? Untuk pertama kalinya, ekspresi Ming Wu berubah. Shock, kejutan, dan bahkan sedikit ketakutan. Sebelumnya, dia telah melihat betapa kuatnya panah itu, dan telah menggunakan tingkat kultivasi energi surgawi panggung su-surgawi untuk menetralisirnya. Namun, setelah panah itu meledak, kecepatannya benar-benar turun, menjadi sangat lambat. Selain itu, tidak peduli berapa banyak energi surgawi yang dia sebarkan, atau bahkan atribut kehidupan di permata elementalnya, dia tidak dapat menetralkan efeknya. Selanjutnya, itu berlangsung selama 3 detik penuh. 3 detik mungkin terasa seperti waktu yang singkat, tetapi pada waktu-waktu tertentu, itu cukup lama. Misalnya, sekarang. Setelah panah ditembakkan, Zhou Weiking bahkan tidak melihat ke arah Ming Wu, malah berbalik dan menginjak tembok kota, tubuhnya melompat sekali lagi. Hanya dalam 3 detik, dia telah mencapai puncak tembok kota. Dia bahkan punya waktu untuk melambai pada Ming Wu. Baru pada saat itulah dia melompati tembok kota. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan aneh, menyebabkan para penjaga di tembok kota jatuh ke dalam kekacauan. Tidak diragukan lagi, semakin banyak kekacauan yang terjadi, semakin besar peluangnya untuk melarikan diri. Setelah 3 detik singkat, Ming Wu mendarat di tengah kota Feli. Saat ini, ekspresinya sangat jelek. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu skill apa yang digunakan Zhou Weiking untuk memperlambatnya selama 3 detik. Dengan perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka berdua, hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Begitu Zhou Weiking memasuki kota Feli, dia segera melarikan diri tanpa ragu, hatinya masih dipenuhi rasa takut. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya untuk membawa sangguan Bing Er pergi dari kota Feli. Tidak peduli betapa pentingnya siswa Akademi Militer Feli, itu tidak sepenting kebebasan mereka. Selain itu, mereka bisa musnah kapan saja. Tiba-tiba, Zhou Weiking menghentikan langkahnya. Itu karena tidak jauh di depannya, ada bayangan panjang di bawah sinar bulan. Bukankah itu Ming Wu? Saat ini, Ming Wu berdiri di sana, tangan tergenggam di belakang punggungnya. Alisnya berkerut, dan matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Setelah jeda singkat, Zhou Weiking tersenyum dan berkata, Senior, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Senior, tolong jangan khawatir. Meskipun saya masih muda, dan kekuatan saya jauh dari Anda, saya selalu menepati janji saya. Saya tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang sekte setan surgawi. Sebagai seorang pria, saya harus menepati janji saya. Ming Wu menghela nafas dan berkata, Cukup, kamu tidak perlu mengejekku. Saya akui, Anda mengejutkan saya. Baru saja, Anda telah memenangkan taruhan. Saya tidak berharap bahwa Anda tidak hanya memiliki rentata ruang kaisar perak. Anda bahkan memiliki beberapa keterampilan kontrol yang kuat yang saya tidak tahu namanya. Jika saya tidak salah, salah satu atribut Anda adalah angin. Angin, spasial, iblis. Itu setidaknya tiga atribut. Zhou Weiking berkata, sudah larut. Senior, karena taruhan kita selesai, junior ini akan kembali tidur. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Sayangnya, dalam sekejap, Ming Wu muncul di hadapannya sekali lagi. Saat ini, ekspresi Ming Wu sangat jelek, dan dia menghela nafas panjang sambil berkata, Maaf, anak muda. Saya khawatir saya harus menarik kembali kata-kata saya kali ini. Untuk masa depan sekte kita, saya bersedia menanggung konsekuensi dari mengingkari kata-kata saya. Namun, bagaimanapun juga, hari ini, aku harus membiarkanmu bergabung dengan sekte iblis surgawi kami. Kamu terlalu luar biasa, sangat luar biasa bahkan aku takut padamu. Saya percaya bahwa jika Anda bergabung dengan sekte kami, maka dalam waktu dekat, sekte kami akan bangkit di bawah kepemimpinan Anda. Zhou Weiking menatap Ming Wu dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi tepat di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dengan tingkat kultifasi tahap Zhong tingkat atas Ming Wu, dan statusnya di dunia master permata, dia benar-benar mengingkari kata-katanya setelah bertaruh dengannya. Menarik kembali kata-katanya mungkin terdengar mudah, tetapi dari pembangkit tenaga Zhong stage Zhong stage tingkat atas, seberapa sulit untuk mengatakannya. Pada saat itu, hati Zhou Weiking tenggelam ke dasar. Ming Wu bahkan bersedia untuk menarik kembali kata-katanya, terlihat betapa keras kepala dia memaksanya untuk bergabung dengan sekte iblis surgawi. Bab 172 Pada titik ini, Zhou Weiking tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dari kata-kata Ming Wu, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa Ming Wu tidak akan membunuhnya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Hati Zhou Weiking dipenuhi dengan sikap keras kepala. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak bisa mati. Terlalu banyak orang menaruh harapan mereka padanya. Namun, dia tidak mau melepaskan kebebasannya. Pada titik ini, Zhou Weiking telah mengambil keputusan. Tidak peduli apa hasilnya, dia tidak akan menyetujui permintaan Ming Wu. Perbedaan kekuatan terlalu besar, tapi dia tetap harus berjuang, memperjuangkan kebebasannya. Menghadapi tekanan yang begitu besar, kemarahan garis keturunan yang tersembunyi jauh di dalam nadinya perlahan-lahan dilepaskan, dan mata Zhou Weiking menjadi tajam, warna merah samar semakin kuat. Jika Zhou Weiking membuka mulutnya untuk memarahinya, mungkin Ming Wu akan merasa lebih baik. Namun, Zhou Weiking tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dalam diam. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Ming Wu, orang bisa membayangkan siksaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan yang ditampilkan Zhou Weiking terlalu luar biasa, dan dengan kemauannya yang matang, tidak ada keraguan bahwa selama dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi kekuatan besar di generasinya. Generasi pertama dari Master Permata Iblis yang bangkit terlalu penting bagi Sekte Iblis Surgawi. Jika garis keturunan ini dapat diwariskan, selama Zhou Weiking meninggalkan benih yang cukup, itu akan sangat membantu masa depan Sekte Iblis Surgawi. Ini juga alasan mengapa Ming Wu setuju untuk membiarkan dia memilih gadis yang dia inginkan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ming Wu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dalam sekejap cahaya, Overload Bow sekali lagi muncul di tangan Zhou Weiking. Saat ini, jaraknya kurang dari 20 meter dari Ming Wu. Energi Surgawi yang tebal muncul di sekelilingnya, dan panah titanium terpasang di tali busur diarahkan langsung ke Ming Wu. Dengan keahlian Zhou Weiking dalam memanah, pada jarak sedekat itu, bahkan Ming Wu tidak akan bisa menghindarinya. Jika kamu ingin aku tunduk, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Suara Zhou Weiking diwarnai dengan aura jahat, dan di bawah pengaruh energi langitnya, kaki kanannya yang tersembunyi di bawah celananya dipenuhi tato harimau, dan darah di tubuhnya mendidih dari aura kekerasan. Di tempat Zhou Weiking memegang Overload Bow di tangan kirinya, dua permata elemental mata kucing Alexandrite meluncur ke soketnya, dan dalam kilatan cahaya, dengan peluit yang menusuk telinga, anak panah melesat ke arah Ming Wu. Pada titik ini, Ming Wu merasa bersalah dan tidak memiliki niat membunuh terhadap Zhou Weiking. Dia hanya ingin menangkap Zhou Weiking terlebih dahulu. Adapun bagaimana meyakinkannya untuk tunduk pada sekte iblis surgawi, tidak perlu terburu-buru. Saat Zhou Weiking mengeluarkan Overload Bow, aura Ming Wu sudah terkunci padanya. Dengan kultivasi tahap surgawi etiril puncaknya, dalam jarak seribu meter, Zhou Weiking tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Bahkan jika dia tertunda oleh skill aneh itu, dia masih bisa menangkap Zhou Weiking sekali lagi. Tanpa taruhan, Master Permata Surgawi Sembilan Permata melawan Master Permata Surgawi Tiga Permata, Zhou Weiking tidak memiliki peluang sama sekali. Ming Wu mengambil setengah langkah ke depan, tinju kanannya meninju seperti sambaran petir. Refleks dan kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika kecepatan bukanlah keahliannya, tetapi dengan energi langitnya pada tingkat seperti itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang Master Permata biasa. Cahaya putih yang menusuk menabrak panah titanium, dan itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan ledakan ganda tidak dapat menembus energi su surgawi Ming Wu yang tampak kokoh, namun ilusi yang memenuhi seluruh area. Bahkan suara ledakan itu dengan mudah terhapus oleh energi surgawi Su. Namun, ekspresi wajah Ming Wu membeku. Itu karena begitu tinjunya menghancurkan panah titanium, sambaran petir yang menyelaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi Ming Wu, dia tidak mengharapkan atribut petir muncul, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Detik berikutnya, cahaya perak melingkar menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah belenggu spasial. Memang, panah dari Zhou Weiking ini bisa dikatakan sebagai karya terbaiknya. Dalam panah ini, dia tidak hanya menggunakan manipulasi tali busur memutar dari overload bow, dia juga menggunakan dua soket untuk menyuntikkan dua keterampilan ke dalamnya. Setelah menggunakan soketing scroll, ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking menggunakan dua skill pada overload bow, dan efeknya sangat bagus. Petir palem telah membuat Ming Wu lengah, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa sesaat. Pada saat yang sama, belenggu tata ruang mengambil keuntungan dari itu dan benar-benar menyelimuti Ming Wu. Detik berikutnya setelah panah pertama dilepaskan, panah kedua Zhou Weiking terbang keluar. Panah demi panah terbang seperti sambaran petir, dengan panah ketiga hanya setengah detak lebih lambat dari yang kedua. Dia tidak lari, karena tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak akan melakukannya. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada sangguan Bing Er? Karena itu, dia hanya bisa keluar semua. Meskipun dia tahu itu akan sia-sia, tetapi bahkan jika hanya ada satu dari sejuta peluang, dia akan tetap berjuang sampai mati. Abnormal Paradise pernah membunuh Master Manik Surgawi Sembilan Permata. Meskipun dia sendirian sekarang, dalam hal kekuatan keseluruhan, dia tidak lebih lemah dari anggota Abnormal Paradise manapun. Hanya dengan membunuh Ming Wu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan sangguan Bing Er. Asteris Boom Asteris Spatial Sakles hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Perhitungan Zhou Weiking sangat sempurna. Saat Ming Wu menerobos belenggu Spatial Sakles, panah keduanya telah tiba. Keterampilan manipulasi tali busur memutar dan busur tuan sangat kuat. Tidak punya pilihan, Ming Wu hanya bisa meninju sekali lagi untuk mematahkan panah. Namun, raut wajahnya sangat terkejut. Menunda, penundaan mutlak yang menyebabkan dia kalah taruhan sekali lagi menimpannya. Penundaan mutlak tiga permata telah meningkatkan penundaan menjadi tiga detik. Seperti yang dikatakan Tang Sian sebelumnya, keterampilan ini adalah keberadaan yang menantang surga. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasi seseorang, mereka tidak akan mampu menahan efek lambatnya. Selain itu, itu bukan hanya penundaan mutlak. Pada saat yang sama, belenggu angin juga turun. Panah lain dengan dua skill, tapi kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Ming Wu tidak terkejut? Berapa banyak keterampilan yang dimiliki bocah cilik ini? Berapa banyak atribut yang dia miliki? Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa menghitung dengan jelas. Dipukul oleh belenggu angin saat berada dalam kondisi absolute delay, kekuatan belenggu angin sangat meningkat, menyebabkan Ming Wu tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa mengedarkan energi langitnya dan melepaskannya keluar, pada saat yang sama menatap Zhou Wei King. Di matanya, Zhou Wei King pasti akan lari. Namun, saat dia melepaskan energi langitnya, panah ketiga Zhou Wei King tiba. Pada titik ini, wajah Zhou Wei King benar-benar pucat. Meskipun dia memiliki banyak keterampilan, menggunakannya pada frekuensi tinggi adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ketegangan pada tubuhnya, dan sejumlah besar energi surgawi yang dia keluarkan berdampak serius padanya. Namun, dia tidak peduli. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Pada saat yang sama panah ketiga terbang keluar, tubuh Zhou Wei King melintas saat dia menggunakan kekuatan kaki kanannya untuk menyerbu ke arah Ming Wu dengan kecepatan penuh. Asteris Bang Asteris Panah Ketiga mendarat di perisai energi susurgawi Ming Wu, dan ledakan keras terdengar. Namun, Ming Wu hanya sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan kekuatan ofensif Zhou Wei King, dengan energi surgawi su, bahkan busur tuan tidak dapat menembus pertahanannya. Panah ketiga ini tidak mengandung keterampilan lain, dan murni serangan panah tunggal. Ming Wu tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa tidak berpikir, bocah kecil, tingkat kultifasi Anda masih terlalu rendah. Setelah menggunakan begitu banyak keterampilan, Anda tidak dapat mempertahankannya. Selanjutnya, jadi bagaimana jika Anda bisa mempertahankannya? Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti saya. Keterlambatan mutlak dan belenggu angin telah diaktifkan sesaat. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Wei King telah maju ke depan, dan saat dia melakukannya, satu detik lagi telah berlalu. Ming Wu dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Zhou Wei King bersinar dengan cahaya hijau yang menusuk. Pada titik ini, dia sebenarnya memilih untuk tidak menggunakan spatial rain yang lebih kuat, melainkan menggunakan skill atribut angin. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki energi surgawi yang cukup. Anak ini terlalu luar biasa. Ketika saya menangkapnya nanti, saya pasti tidak akan mempersulitnya. Mudah-mudahan, dia akan mendengarkan saran saya dan bergabung dengan sekte setan surgawi. Pada titik ini, Ming Wu merasa bahwa dia bukan lagi ancaman, dan dia sudah memikirkan cara untuk meyakinkan Zhou Wei King. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Zhou Wei King dikelilingi oleh lampu hijau, dan kecepatan pengisiannya setidaknya dua kali lipat. Itu jelas sebuah skill. Selain itu, tubuhnya tidak menyerang lurus ke arah Ming Wu, tetapi secara diagonal ke atas. Pada saat yang sama, cahaya emas gelap keluar dari tubuhnya. Overload bow menghilang, dan di bawah penutup Consolidating Equipment God Protective Aura, palu yang sangat besar muncul di tangan Zhou Wei King. Namun, ini bukan alasan mengapa ekspresi Ming Wu berubah. Alasannya adalah karena wajah Zhou Wei King sekarang ditutupi dengan tato harimau hitam, dan tato, raja hitam didahinya serta mata merah darah memberitahunya satu hal, negara perubahan iblis. Memang, ketika Zhou Wei King telah menggunakan permata elemental keduanya, keterampilan serangan tornado yang telah disimpannya dari beruang es, tubuhnya telah memasuki kondisi perubahan iblis. Kekuatan fisiknya langsung meningkat tiga kali lipat, dan persepsinya tentang dunia luar juga meningkat tiga kali lipat, serta kemampuannya untuk menyerap esensi langit dan bumi. Yang paling penting, pikirannya benar-benar jernih, dan dia mengendalikan kondisi perubahan iblis tubuhnya. Bab 173. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan demonic cheng stat sendirian. Itulah alasan sebenarnya dari keterkejutan Ming Wu. Tanpa pertanyaan, master permata iblis manapun di negara perubahan iblis sangat berbahaya. Bahkan jika perbedaan tingkat kultivasi sangat besar, tidak terkecuali. Terutama ketika Zhou Wei King mengangkat palu di tangannya, Ming Wu menyadari bahwa penilaiannya salah. Energi surgawinya sebenarnya cukup untuk mendukung skill berikutnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memanggil peralatan konsolidasi tingkat dewa seperti itu? Pada titik ini, hanya ada satu detik terakhir dari penundaan mutlak di tubuh Ming Wu, dan palu emas gelap di tangannya menghantam Ming Wu. Pada saat yang sama, kedua palu di tangannya menghantam Ming Wu. Hijau dan perak, dua warna aneh muncul di palu legendaris pada saat yang sama, membuat peralatan konsolidasi tingkat dewa ini bersinar terang. Tanpa pertanyaan, Zhou Wei King telah menambahkan beberapa keterampilan lain ke palu. Serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dia gunakan sejak dia menjadi master manik surgawi, dan itu juga serangan terakhir hari itu. Untuk menciptakan peluang serangan ini, ketika palunya hancur, dia telah menggunakan semua energi langitnya. Pada saat itu, Ming Wu merasakan kepanikan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah master permata surgawi panggung Song tingkat atas sembilan permata. Seketika, gema energi surgawi yang tebal meledak dari tubuhnya, dan di saat berikutnya, baju besi emas cemerlang muncul di sekujur tubuhnya. Penundaan mutlak mampu memperlambat kecepatan Ming Wu dan penggunaan keahliannya, tetapi itu tidak dapat menghentikannya untuk menggunakan energi surgawi atau peralatan konsolidasinya. Bahkan dengan belenggu angin, itu tetap tidak berguna. Armor emas di tubuh Ming Wu terdiri dari delapan bagian. Tanpa pertanyaan, ketika dia pertama kali menjadi master bed surgawi, dia sudah menyiapkan set peralatan konsolidasi ini. Helm, pelindung dada, bantalan bahu, bantalan pinggang, anggota badan. Kedelapan bagian menutupi seluruh tubuhnya. Pada armor emas, ada tato bunga hades berwarna merah cerah, membuat seluruh set peralatan konsolidasi terlihat semakin cantik. Set peralatan konsolidasi Ming Wu adalah satu dengan set peralatan konsolidasi, dan sebagai master peralatan konsolidasi sendiri, Zhou Wei Qing tahu bahwa ini adalah tanda dari set peralatan konsolidasi yang lengkap. Itu sebenarnya adalah satu set lengkap armor, yang menutupi seluruh tubuh. Gulungan yang digunakan dalam set peralatan konsolidasi ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh master peralatan konsolidasi tahap Song. Namun, pada titik ini, tidak ada waktu bagi Zhou Wei Qing untuk berpikir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberikan segalanya, menggunakan kekuatan fisiknya dan palu kekuatan Dewa Ganda untuk melepaskan pukulan penuh. Saat absolute delay Zhou Wei Qing berakhir, palu di tangan kirinya telah mencapai kepala Ming Wu. Kecepatan Ming Wu terlalu cepat. Meski absolute delay baru saja berakhir, tangannya masih bisa menjangkau lebih dulu. Ketika set peralatan konsolidasi muncul di tubuh Ming Wu, pada saat yang sama, energi surgawi yang dipancarkannya juga berubah. Energi surgawi yang awalnya berwarna putih tiba-tiba berubah menjadi emas. Pukulan Ming Wu ke arah palu kekuatan Dewa Ganda bahkan lebih menyilaukan, penuh dengan aura yang menakutkan. Senyum tipis melintas di wajah Ming Wu. Perhitungan anak nakal ini masih sedikit meleset, hanya terlambat sepersekian detik. Kalau tidak, dia mungkin bisa memberinya masalah. Di matanya, Zhou Wei Qing telah membuat kesalahan dalam perhitungannya, dan tidak berhasil memukulnya saat dia dalam kondisi absolute delay. Namun, begitu senyum muncul di wajahnya, itu membeku. Tinju dengan cahaya emas yang intens bentrok dengan palu legendaris Zhou Wei Qing, tetapi hasilnya adalah tangan kanan Ming Wu baru saja melewati palu legendaris, dan pukulan yang begitu kuat benar-benar hanya mengenai udara. Pada saat yang sama, palu kedua Zhou Wei Qing telah mencapai kepalanya. Bahkan untuk seseorang setingkat Ming Wu, dia tidak tahan perasaan menggunakan kekuatannya secara salah. Itu sangat tidak nyaman untuk pukulan yang begitu kuat mengenai udara kosong, menyebabkan seluruh tubuhnya melambat sesaat. Untungnya, sejak awal Ming Wu tidak ingin membunuh Zhou Wei Qing, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu. Dalam situasi seperti itu, dia tidak terluka secara langsung. Namun, palu kanan Zhou Wei Qing telah mencapai kepalanya. Bagaimana mungkin Zhou Wei Qing membuat kesalahan dalam perhitungannya? Apalagi di saat-saat kritis antara hidup dan mati. Dia hanya mencoba membingungkan Ming Wu. Nyatanya, tiga anak panah yang dia tembak sebelumnya hanyalah tabir asap untuk membingungkan Ming Wu. Tujuannya adalah membuat Ming Wu berpikir bahwa energi langitnya tidak mencukupi, dan bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam perhitungannya. Di batalion busur langit, selain memanah, Zhou Wei Qing, Mu En, dan kekuatan lainnya dari batalion busur langit juga belajar memahami sifat manusia. Ini adalah alasan utama mengapa pembangkit tenaga dari batalion busur langit mampu membunuh begitu banyak lawan yang jauh lebih kuat dari mereka. Selama mereka manusia, mereka akan memiliki cara berpikir yang tetap, atau setidaknya cara berpikir yang tetap. Dengan pemahamannya tentang sifat manusia, Zhou Wei Qing berhasil mendorong Ming Wu selangkah demi selangkah ke dalam situasi yang paling ingin dilihatnya dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Ming Wu memiliki hati yang baik, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu. Jika tidak, Zhou Wei Qing akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar. Tepat pada saat itu, sesosok muncul dari belakang. Itu tidak lain adalah Ming Hua. Apa yang dia lihat adalah Zhou Wei Qing mengayunkan palunya, menyebabkan ayahnya menyalahgunakan kekuatannya, menyebabkan palu Zhou Wei Qing mencapai kepala ayahnya. Ming Hua merasa pikirannya kosong. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak dapat membayangkan bahwa ayahnya yang berpermata sembilan akan benar-benar menggunakan set peralatan konsolidasi permata fisiknya melawan Zhou Wei Qing yang hanya berpermata tiga, dan masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat kritis itu, ketika Ming Wu jelas tidak memiliki ruang untuk mengelak, kekuatan master permata surgawi tahap Zhong tingkat atas miliknya meledak. Dengan Phoenix Note yang tiba-tiba, Ming Wu menundukkan kepalanya, pada saat yang sama memutar tubuhnya dengan paksa. Meskipun dia telah menyalahgunakan kekuatannya, dia masih berhasil memutar tubuhnya ke samping, menggunakan lengan dan bahu kanannya untuk memblokir palu, menghindari pukulan fatal di kepalanya. Jika itu adalah peralatan konsolidasi biasa lainnya, Ming Wu bahkan tidak akan repot-repot menghindar. Namun, Zhou Wei Qing berbeda. Sepasang palu di tangannya adalah peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan dia berada di kondisi perubahan iblis, dan bahkan telah menggunakan keterampilan. Dalam keadaan seperti itu, Ming Wu tidak akan mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya. Asteris peng asteris serangan palu pertama hanyalah tipuan, tapi yang kedua nyata. Dengan dentuman keras, itu menabrak bahu kanan Ming Wu dengan kejam. Di kejauhan, Ming Wu tidak punya waktu untuk membantu, menutupi mulutnya saat dia menatap pemandangan yang sulit dipercaya dihadapannya, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Ketika palu Zhou Wei Qing menabrak bahu Ming Wu, set peralatan konsolidasi Ming Wu bersinar dengan cahaya emas tebal, mencoba memblokir serangan palu. Namun, lampu hijau perak pada palu kekuatan Dewa Ganda memancarkan suara ledakan yang menusuk telinga. Dengan kekerasan, perisai emas terkoyak, memungkinkan palu mendarat tepat di bahu kanan Ming Wu. Dengan suara keras, seluruh tubuh Ming Wu terhempas ke tanah. Seluruh tubuhnya tertanam ke dalam lempengan batu keras di tanah. Dalam radius 10 meter, lempengan batu di jalan semuanya retak, dan beberapa di antaranya bahkan terlempar ke segala arah. Cahaya emas di sekitar tubuh Ming Wu juga meredup. Namun, sebagai penyerang utama, kondisi Zhou Wei Qing juga tidak baik. Saat palu menghantam tubuh Ming Wu, recoil yang kuat membuatnya terbang. Di udara, palu di tangannya menghilang karena kekurangan energi langit. Tubuhnya terbanting keras ke dinding di belakangnya, dan dengan teriakan nyaring, dia memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan dukungan teknik Dewa Abadi, energi surgawi Zhou Wei Qing terlalu terkuras kali ini. Serangan palu terakhirnya dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Itu bukan hanya kekuatan palu saja. Serangan tornado beruang es mampu menggandakan kecepatan seseorang secara instan, mendorong tubuh Zhou Wei Qing ke udara. Pada saat yang sama, itu juga memiliki efek lain, yaitu menggandakan kekuatan fisik seseorang dalam sekejap. Sebelumnya, anggota unit busur surgawi menderita kerugian besar di bawah tornado strike ini. Dengan demikian, Zhou Wei Qing berhasil menyimpan keterampilan ini dari dua beruang es kecil. Peningkatan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba ini, jika digunakan dengan baik, akan menjadi skill pendukung yang hebat. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing telah memicu emosinya sendiri sebelumnya. Menghadapi tekanan besar Ming Wu, dan pikiran untuk berpisah dengan Bing Er telah terlintas di benaknya. Akhirnya, dia berhasil memicu demonic chengstead. Sekali lagi, kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Pada saat yang sama, dia juga mencoba yang terbaik untuk mengedarkan semua energi surgawi yang tersisa. Bukan itu saja. Palu legendaris tidak memiliki soket, tetapi sebagai peralatan konsolidasi tingkat dewa, mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterampilan master manik surgawi manapun. Sekali lagi, dorongannya berlipat ganda. Skill serangan tornado tidak memiliki peningkatan, tetapi penguatan kekuatan telah berhasil ditingkatkan. Keadaan perubahan iblis tidak dapat meningkatkannya, tetapi Zhou Wei Qing telah menggunakan energi surgawi terakhirnya untuk melepaskan dua keterampilan pada Palu legendaris. Kedua keterampilan ini disimpan dari Kaisar Perak. Salah satunya adalah pembelahan tata ruang, sedangkan yang lainnya adalah tebasan sayap Kaisar Perak atribut angin. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa Palu legendaris berubah dari emas tua menjadi hijau dan perak. Bab 174 Pada saat yang sama, ketika tebasan spasial dan tebasan sayap Kaisar Perak bergabung bersama, itu membentuk ahlian terkuat dari binatang surgawi panggung raja, tebasan tata ruang Kaisar Perak. Tentu saja, Silver Emperor Spatial Ren milik Zhou Wei Qing tidak bisa dibandingkan dengan Silver Emperor. Jika itu adalah Kaisar Perak, itu akan dapat melukai Ming Wu dengan parah. Namun, Palu legendaris ganda tidak banyak meningkatkan kekuatan pembelahan tata ruang Kaisar Perak. Selain itu, Palu legendaris ganda sudah memiliki efek menggandakan kekuatan. Hanya dalam hal kekuatan saja, pukulan Zhou Wei Qing sudah 10 kali kekuatan normalnya. Setelah dia menyerap manik-manik hitam, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Master Manik Surgawi tipe kekuatan biasa. Apalagi peningkatan 10 kali lipat. Selain itu, Silver Emperor Spatial Ren adalah skill yang menakutkan dengan Palu legendaris ganda yang memiliki atribut pemecah segel. Bahkan jika Ming Wu adalah Master Permata Surgawi tahap Zhong tingkat atas, dia masih dirugikan. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan pada pukulan pertama, Ming Wu akan mampu memblokirnya. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sayangnya, Palu legendaris ganda itu ilusi dan nyata, sangat aneh. Begitu dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, Palu Zhou Wei Qing telah menabrak tubuhnya. Untuk menghindari kepala, Ming Wu telah melakukan yang terbaik. Ayah, Ming Hua berteriak keras, melompat ke arah medan perang. Zhou Wei Qing tidak berusaha melarikan diri, karena dia tahu itu akan sia-sia. Tubuhnya sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan keadaan perubahan iblis, dan tato harimau hitam di tubuhnya memudar. Dari situ, orang bisa melihat berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk pukulan itu. Rasa lelah yang kuat menyerbu tubuh dan pikiran Zhou Wei Qing, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dikosongkan, lemas dan lemas saat dia merosot ke tanah, tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ketika Palu menabrak tubuh Ming Wu, Zhou Wei Qing sudah mengerti bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Delapan Bagian Pertahanan Set Peralatan Konsolidasi dan Energi Surgawi Ming Wu Terlalu Kuat Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Apakah itu benar-benar mustahil? Inilah perbedaan kekuatan. Apakah dia benar-benar akan bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi? Dengan ledakan keras, sesosok emas melompat dari tanah. Itu adalah Ming Wu. Dia tidak lagi terlihat setenang sebelumnya. Meskipun set peralatan konsolidasi masih ada di tubuhnya, itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Terutama bahu kanan, itu benar-benar ambruk, dan bahkan ada retakan di atasnya. Lengan kanannya tergantung lemas di samping tubuhnya. Meskipun Palu Zhou Wei Qing tidak merenggut nyawanya, itu menghancurkan bahu kanannya. Jika bukan karena perbedaan besar dalam tingkat kultivasi, bahkan jika itu tidak mengenai kepala Ming Wu, dia akan berada dalam masalah serius. Ekspresi Ming Wu sangat jelek. Master Permata Surgawi 9 Permata melawan Master Permata Surgawi 3 Permata, dan dia benar-benar menderita cedera yang begitu serius. Mengangkat tangan kirinya, cahaya hijau lembut tapi tebal menyelimuti bahu kanannya. Permata elementalnya adalah atribut kehidupan dan iblis. Namun, bahkan untuk Master Manik Surgawi dari atribut kehidupan seperti dia, untuk menyembuhkan bahu kanannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Di bawah pengaruh palu, tulang di bahu kanannya telah hancur berkeping-keping. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan pemulihan sederhana. Bocah kecil, kamu terlalu kejam. Anda benar-benar menghancurkan bahu kanan saya. Jika aku tidak mengelak dengan cukup cepat, mungkin kepalaku yang akan hancur. Ming Wu berkata dengan dingin kepada Zhou Wei King. Melihat ayahnya terluka parah, mata Ming Hua memerah. Aku akan membunuhmu. Dengan teriakan marah, dia menyerbu ke arah Zhou Wei King. Namun, dia dihentikan oleh Ming Wu, yang memegangnya dengan tangan kirinya. Pada saat itu, dia benar-benar tertawa. Melihat itu, Zhou Wei King, yang seluruh tubuhnya sakit dan kelelahan, mulai. Apa yang Anda tertawakan? Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Wu tersenyum dan berkata, Aku terlalu meremehkanmu. Kupikir tanpa menggunakan keterampilan atau peralatan konsolidasi apapun, aku akan dapat menjatuhkanmu dengan mudah. Sayangnya, aku tidak menyangka bahwa aku akan jatuh ke dalam perangkapmu. Cedera bisa disembuhkan, tapi jika aku kehilangan bakat sepertimu, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Saya tidak menepati janji saya, dan karena Anda menghancurkan bahu saya, kita bisa menyebutnya impas. Aku tidak akan menentangmu. Bagaimanapun, kita akan menjadi mitra di masa depan. Anda adalah orang yang cerdas, dan saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bahu kanannya hancur, dan Ming Wu sangat marah. Namun, siapa dia? Salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Saat dia memikirkannya, dia dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, Zhou Weiqing yang lebih luar biasa, akan lebih baik bagi Sekte Iblis Surgawi. Tidak peduli betapa hebatnya bakatnya, Zhou Weiqing saat ini masih jauh dari cukup kuat. Jika dia sepenuhnya fokus sebelumnya, dia bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang. Selama dia bisa menahan baptisan Sekte Iblis Surgawi dan menjadi bagian dari Sekte Iblis Surgawi, luka-lukanya tidak akan berarti apa-apa. Mungkin, dengan rekomendasinya, dia bahkan bisa menjadi pemimpin Sekte selanjutnya. Apa yang dia lihat bukan hanya potensi Zhou Weiqing sebagai Master Bet Surgawi, tapi juga kecerdasannya. Tanpa pertanyaan, baginya untuk dapat memberikan pukulan berat kepadanya, itu semua karena penilaian dan kontrolnya yang hampir sempurna. Bahkan pada saat sebelum pukulan terakhir mendarat di tubuhnya, dia tidak merasa terancam sama sekali. Untuk dapat melakukan itu, kecerdasan macam apa itu? Bibir Zhou Weiqing mengerucut erat, 12 titik akupuntur kematiannya masih bekerja dengan rajin, menyerap energi langit di udara untuk mengisi kembali tubuhnya yang terkuras. Namun, pada saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Pada titik ini, dia merasa seperti kehabisan akal, kelelahan dan pusing tubuhnya semakin kuat dan kuat. Betapa dia sangat ingin melepaskan diri dari ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya. Dia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasil akhirnya tidak berubah sama sekali. Kemarahan di mata Ming Hua perlahan memudar, digantikan oleh keterkejutan. Itu karena dia menyadari bahwa saat ini, dia melihat Zhou Weiqing yang berbeda. Zhou Weiqing saat ini tidak memiliki ekspresi bejat di wajahnya, atau ekspresi lainnya. Matanya tenang dan redup, setenang segelas air. Wajahnya pucat, dan itu menunjukkan betapa lemahnya dia. Namun, dalam keadaan seperti itu, seolah-olah dia telah melepas semua penyamaran dan topengnya, memancarkan persona yang mengintimidasi, menyebabkan mata Ming Hua tertarik padanya tanpa sadar. Aku tidak kalah, tapi aku masih kalah. Zhou Weiqing berkata dengan pasif, mengangkat tangannya untuk menopang dirinya ke dinding di sampingnya. Meski tubuhnya sangat lemah, dia masih bisa berdiri perlahan. Ming Wu menatapnya dengan kagum. Ya, kamu tidak kalah dariku. Saya selalu berpikir bahwa putra saya adalah jenius muda paling menonjol di dunia. Namun, setelah melihatmu, akhirnya aku mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jika suatu hari kamu lebih kuat dariku, kamu bisa membunuhku untuk membalas dendam atas pengkhianatanku hari ini. Namun, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini. Membiarkan seorang jenius seperti mu pergi, sama saja dengan melepaskan kesempatan sekte kita untuk bangkit. Pengkhianatan, apakah ini yang dilakukan oleh sekte Iblis Surgawi? Mereka mengaku tidak jahat, tapi mereka tetap jahat. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar. Suara itu bergema di udara, hampir halus, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Wajah Ming Wu berubah. Siapa di sana? Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak menyadari ada orang yang mendekat. Selain itu, pihak lain dengan jelas mengetahui identitas dan kekuatannya, namun masih berani angkat bicara. Itu berarti pihak lain memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, tidak peduli Ming Wu, Ming Hua, atau Zhou Wei Qing, ketiga tatapan mereka tampaknya ditarik ke ujung jalan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Di malam yang sunyi ini, sosok putih dengan sedikit kehampaan diam-diam muncul di sana tanpa ada yang menyadarinya. Putih, hampir putih bersih. Dia mengenakan gaun putih panjang, memiliki rambut putih panjang, dan memiliki fitur wajah yang sangat cantik dan lembut. Hanya dua helai rambut biru tua di kedua sisi dahinya dan sepasang mata ungu tua yang menambahkan sedikit warna pada penampilannya. Ini adalah wanita muda yang hampir sempurna. Zhou Wei Qing terpana oleh kecantikannya. Mungkin sangguan Bing Er tidak kalah dengan dia dalam hal penampilan, tetapi wanita muda ini memiliki aura unik tentang dirinya yang berbeda dari gadis lain yang pernah dia lihat. Bahkan dengan kekuatan kuat dan kemauan kuat Ming Wu, ketika dia melihat wanita muda berpakaian putih ini, dia hanya bisa menatap kosong sejenak, benar-benar terpikat. Adapun Ming Hua, dia merasa rendah diri. Seolah-olah dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun, tetapi dia sudah berada tepat di depan mereka. Di pergelangan tangan kanannya, Zhou Wei Qing melihat enam permata fisik Ichijade. Master permata surgawi panggung Zun tingkat atas. Siapa dia, tanpa tahu mengapa, menatapnya, Zhou Wei Qing merasakan keakraban. Namun, dia juga yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dari kata-katanya, sepertinya dia ada di sini untuk membantunya. Zhou Wei Qing tidak mengatakan apa-apa. Baginya, pilihan terbaik adalah menunggu dan melihat. Selain enam permata fisik Ichijade, wanita muda berpakaian putih itu tidak menyembunyikan permata elemental di pergelangan tangan kirinya. Di sekitar pergelangan tangan kirinya sama dengan milik Zhou Wei Qing, permata mata kucing Aleksandrite yang memancarkan mawar merah di malam hari. Kamu siapa? Ming Wu bertanya dengan sungguh-sungguh. Gadis berbaju putih menggunakan suaranya yang jernih dan dingin untuk menjawab dengan acuh-ta'acuh, puncak nomor satu di wilayah utara. Mendengar kata-kata itu, wajah Ming Wu berubah, dan dia berseru, Gunung Salju Surgawi. Bab 175 Wanita muda berpakaian putih itu berkata dengan pasif, Bagus kamu tahu. Anda bisa pergi sekarang. Dia adalah seseorang yang disukai Gunung Salju Surgawi kita. Suaranya jernih dan enak didengar, tapi ada rasa dingin yang menusup tulang. Setelah beberapa saat terkejut, Ming Wu berkata dengan sungguh-sungguh, Nona muda, puncak pertama wilayah utara Anda dan setan pertama wilayah barat kita selalu memikirkan urusan kita sendiri, bahkan kadang-kadang bekerja sama. Nona muda, tolong jangan mempersulit saya. Wanita muda berpakaian putih memberikan ham dingin dan berkata, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mempersulit saya. Biarkan Wu Singtian mengatakan itu padaku. Ming Hua berkata dengan dingin, kata-kata yang begitu besar. Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Seperti kata pepatah, wanita cantik saling cemburu. Setelah beberapa saat merasa malu, pandangannya ke arah wanita muda berpakaian putih itu dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Namun, setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, wajah Ming Wu sekali lagi berubah. Bolehkah saya menanyakan nama Nona muda? Wanita muda berpakaian putih itu berkata dengan pasif, nama saya Tianer. Mendengar nama Tianer, wajah Ming Wu berubah menjadi lebih jelek. Alisnya berkerut saat dia berpikir keras. Tianer berkata perlahan, orang ini adalah seseorang yang disukai gunung salju surgawi kita. Kekuatanmu lebih kuat dariku, tetapi saat ini kamu terluka parah. Bahkan jika Anda dan putri Anda bergandengan tangan, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Selanjutnya, jika Anda berani menyerang saya, maka di mempertama wilayah barat tidak akan ada lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan memukul ke arah Zhou Wei Qing. Saat ini, Zhou Wei Qing sudah terluka parah, bagaimana mungkin dia bisa mengelak. Yang dia lihat hanyalah kilatan emas, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, dia pingsan. Bersifat ketuhanan, ketika Ming Wu melihat cahaya emas di tangan Tianer, dia akhirnya mengambil keputusan. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia berkata, baiklah, baiklah. Karena dia adalah seseorang yang disukai gunung salju surgawi, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Nona Tianer, tolong biarkan dia merahasiakan apa yang dia ketahui hari ini. Melihat anggukan Tianer, Ming Wu memandang Zhou Wei Qing dengan enggan sebelum meraih putrinya dan melompat ke udara, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Saat dia melihat mereka pergi, cahaya dingin melintas di mata wanita muda berpakaian putih bernama Tianer. Lampu perak menyala, dan seekor burung kecil muncul di bahunya. Bukankah itu kaisar perak yang hampir menjungkir balikkan seluruh istana penyimpanan keterampilan? Jika Ming Wu berani menunjukkan rasa tidak hormat pada gunung salju surgawi, Tianer tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kembali ke sisi Zhou Wei Qing, ketenangan dan dingin di mata Tian tiba-tiba menghilang. Dengan putus asa, dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Zhou Wei Qing beberapa kali, sebelum meraihnya dan menarik telinganya. Huff, kamu orang jahat. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu pasti sudah tamat. Kekuatannya masih jauh dari cukup, namun dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyebabkan masalah kemanapun dia pergi, bahkan memprovokasi sekte iblis surgawi. Betapa bodohnya, saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menendang pantat Zhou Wei Qing dua kali lagi. Kaisar perak memandang Tianer dengan rasa ingin tahu, dan Tianer berbalik dan berkata, perak kecil, bawakan token saya ke gunung salju surgawi. Aura Anda terlalu jelas di sini, dan istana penyimpanan keterampilan tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka, dan akan merepotkan jika mereka menemukanmu. Setelah Anda mencapai gunung salju surgawi, ayah saya secara alami akan menjaga Anda. Namun, Anda harus ingat, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah kamu mengerti? Berderit-berderit. Kaisar perak mengeluarkan dua teriakan rendah, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit, menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Setelah mengirim Kaisar perak dengan matanya, Tianer mengangkat Zhou Weiqing dan melayang ke udara, menghilang ke dalam malam. Di sisi lain, wajah Ming Wu pucat saat dia membawa putrinya kembali ke mansion. Hal pertama yang dia lakukan adalah merawat luka di bahunya. Meskipun dia adalah master permata elemental atribut kehidupan, patah tulang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan segera. Dengan bantuan Ming Hua, dia berhasil menyatukan kembali bahunya yang patah, sebelum menggunakan keterampilan penyembuhan di atasnya. Meski begitu, butuh setidaknya setengah bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Ayah, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa sekarang? Tian, R itu hanya pada tahap enam permata, bahkan jika Anda terluka, kekuatan Anda masih jauh di atasnya. Setelah membantu ayahnya dengan luka-lukanya, Ming Hua mau tidak mau bertanya. Ming Wu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berkata, kalau saja sesederhana itu. Dalam hal kekuatan, mungkin aku bisa mengalahkannya setelah terluka, tapi aku tidak akan bisa menahannya di sini. Puncak pertama utara, Gunung Salju Surgawi, apakah menurut Anda begitu mudah untuk dihadapi? Jika kami tidak berhati-hati, itu akan menjadi bencana bagi sekte kami. Ming Hua berkata dengan rasa ingin tahu, mereka adalah puncak pertama dari utara, tetapi kita juga setan pertama dari barat. Kita dapat dikatakan berada pada level yang sama dengan lima tanah suci besar, apakah kita takut pada mereka? Ming Wu berkata, pada level yang sama. Itu hanya di permukaan. Mereka yang benar-benar mengetahui kisah di dalamnya tidak pernah menganggap serius kami, iblis terbesar wilayah barat. Di antara lima tanah suci agung, kami adalah yang terlemah. Namun, kekuatan keseluruhan gunung Salju Surgawi jelas merupakan yang terkuat di antara lima tanah suci agung. Anda semua sudah dewasa sekarang, dan ada beberapa hal yang dapat saya ceritakan kepada Anda. Apakah Anda tahu mengapa Kekaisaran Wanshu mampu bertahan melawan semua kerajaan lain di seluruh daratan? Itu karena mereka mendapat dukungan dari Gunung Salju Surgawi. Hanya Gunung Salju Surgawi saja sudah cukup untuk mencegah tanah suci besar lainnya ikut campur dalam perang. Baru saja, wanita muda bernama Tianer itu menggunakan atribut ilahi dari tiga atribut Sein. Selanjutnya, permata elementalnya adalah mata kucing Aleksandrite. Selanjutnya, Tian, dalam namanya membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan Gunung Salju Surgawi. Dia adalah putri Kaisar Salju Surgawi. Dikatakan bahwa Kaisar Salju Surgawi hanya memiliki satu anak perempuan. Jika kita menyentuhnya, apalagi melukainya, bahkan jika kita merebut Zhou Weiking darinya, itu akan menjadi permusuhan yang sangat besar. Saya khawatir itu akan membawa malapetaka. Mendengar penjelasan ayahnya, Ming Hua akhirnya mengerti beberapa detailnya. Ayah, aku tidak mau menerima ini. Kami sangat dekat dengan kesuksesan, namun kami gagal di saat-saat terakhir. Selain itu, Zhou Weiking jelas memiliki atribut iblis, dan merupakan master permata iblis generasi pertama. Dia seharusnya milik Sekte Iblis Surgawi kita. Ming Hua berkata dengan pasif, kekuatan adalah hukum. Sebelumnya, ketika saya menghadapi Zhou Weiking, bukankah saya juga mengingkari kata-kata saya? Itu karena aku lebih kuat darinya. Kekuatan Gunung Salju Surgawi dan Sekte Setan Surgawi kita kurang lebih sama dengan Zhou Weiking dan saya sendiri. Saya tidak punya pilihan lain. Apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Ming Hua mengingat kembali bagaimana dia telah dianiaya oleh Zhou Weiking di terowongan bawah tanah, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Ming Wu menghela nafas dan berkata, jadi bagaimana jika kita tidak melakukannya? Hanya ada satu cara sekarang. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mendekatinya, di masa depan Anda dapat meminjam garis keturunannya untuk melahirkan master permata iblis generasi kedua, itu akan menjadi hal yang baik untuk Sekte kita. Lebih jauh lagi, pemuda ini terlalu berbahaya. Kami telah berselisih dengannya, dan karena kami tidak dapat menerimanya karena hubungannya dengan Gunung Salju Surgawi, kami tidak dapat membiarkan hubungan kami memburuk. Selain itu, Anda adalah guru kelasnya, dan tugas meredakan ketegangan ini hanya dapat diserahkan kepada Anda. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi kita, kita tidak bisa membiarkan dia menjadi musuh kita. Ming Hua berkata dengan sedih, Ayah, aku tidak akan melakukannya. Apakah dia benar-benar baik? Apakah dia layak Anda menyerahkan putri Anda? Ming Wu mendengus marah dan berkata, kamu gadis kecil, kamu biasanya sangat pintar dan cerdas, bagaimana kamu menjadi begitu bodoh di depan Zhou Wei King itu. Tidak bisakah kamu melihat seperti apa kekuatannya? Bahkan jika Anda menemukan 10.003 permata surgawi, Anda tidak akan dapat menyakiti saya. Namun, dia melakukannya. Dari caraku bertarung dengannya, bocah cilik itu setidaknya memiliki atribut angin, petir, spasial, dan iblis. Tanpa diragukan lagi, permata elementalnya juga merupakan mata kucing Alexandria. Selain itu, dia mungkin juga memiliki atribut lain yang tidak saya ketahui. Dengan tingkat kultivasinya, dia sebenarnya bisa memperlambat saya selama 3 detik, skill yang kuat seperti apa itu. Selain itu, melihat semua keterampilan tersimpan permata elementalnya, tidak satupun dari mereka yang lebih rendah dari 8 bintang. Selain itu, dengan peralatan konsolidasi tingkat dewa, apakah saya perlu menjelaskan potensinya? Awalnya, saya masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda, tapi sekarang sepertinya semuanya sudah jelas. Ini sebenarnya adalah Gunung Salju Surgawi yang mendukungnya. Jika saya tidak salah, Putri Kaisar Salju Surgawi ini mungkin menyukai bocah cilik ini. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa untuk memperbaiki hubunganmu dengan dia di Akademi. Mengerti? Ming Hua mengatupkan bibirnya, merasa bersalah. Namun, pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya. Adapun apa yang dia pikirkan tentang Zhou Wei King di dalam hatinya, hanya dia yang tahu. Ketika Zhou Wei King terbangun dari tidur lelapnya, dia merasakan seluruh tubuhnya hangat, dan perasaan menahan diri yang tak terlukiskan. Membuka matanya, dia mulai sejenak, lalu berkedip beberapa kali sebelum duduk. Dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya berada di kamarnya sendiri di halaman sewaannya, berbaring di tempat tidurnya. Ruangan itu sangat sunyi, dan langit di luar sudah mulai cerah. Kucing gemuk masih berbaring di tempat semula, tidurnya nyak, seolah tidak ada yang berubah. Mungkinkah aku bermimpi tadi malam? Zhou Wei King bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Tepat pada saat itu, ketukan ringan terdengar dari pintu. Siaopang, besiaplah untuk bangun. Hari ini adalah hari pertama kelas, Anda tidak boleh terlambat. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Suara lembut sangguan Bing Er melayang masuk, menyebabkan Zhou Wei King merasakan kehangatan di hatinya. Baiklah, aku akan bangun sekarang. Zhou Wei King setuju. Berfokus pada tubuh bagian dalamnya, dia menemukan bahwa energi surgawinya saat ini terisi penuh. Namun, dia yakin bahwa apa yang dialami tadi malam bukanlah ilusi. Dia masih mengenakan pakaian yang dia kenakan malam sebelumnya, dan masih ada aroma samar dari aroma Ming Hua yang tertinggal di sana. Siapa wanita muda berpakaian putih tadi malam? Apa puncak pertama wilayah utara? Iblis pertama wilayah barat? Tentang apa semua itu? Dari percakapan antara wanita muda berpakaian putih bernama Tianer dan Ming Wu, Sekte Iblis Surgawi seharusnya adalah Sekte Iblis Surgawi dari wilayah barat. Jelas bahwa kekuatan utama dari Sekte Iblis Surgawi harus berada di barat daratan, di mana Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Veili berada. Bab 176 Menuju Sekte Iblis Surgawi, melalui percakapannya dengan Ming Wu dan putrinya, Zhou Wei King telah mendapatkan beberapa pemahaman tentangnya. Namun, tempat seperti apa Gunung Salju Surgawi, puncak tertinggi wilayah utara. Tanpa pertanyaan, karena dia telah dikirim kembali dengan selamat, pasti wanita muda berpakaian putih itulah yang telah menyelamatkannya. Dengan tingkat kultifasi 6 permatanya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Ming Wu 9 permata? Mata Kucing Alexander T. Permata elementalnya sebenarnya adalah Mata Kucing Alexander T. Tanpa sadar, Zhou Wei King memikirkan kembali wajah dingin wanita muda berpakaian putih itu, dan dia menelan ludah, bergumam pada dirinya sendiri, wanita muda berpakaian putih yang kemarin, pantatnya begitu gagah. Sebelum saya bisa melihat lebih dekat, dia sudah menjatuhkan saya. Sayang sekali, saya tidak tahu mengapa gadis gunung Salju Surgawi itu menyelamatkan saya. Apa yang tidak dia perhatikan adalah Fad Chat, yang berbaring tidak jauh darinya, sedikit tersentak setelah mendengar kata-katanya. Setelah memikirkannya sebentar, bibir Zhou Wei King membentuk senyum tipis. Dalam hatinya, dia memiliki kepercayaan diri. Beberapa hal, selama dia memikirkannya, tidak akan menjadi masalah. Alasannya sederhana, karena Tianer dari gunung Salju Surgawi telah mengirimnya kembali, dan tidak membawanya pergi, itu membuktikan satu hal. Dia tidak hanya memaksa Ming Wu dan putrinya untuk mundur, dia juga memastikan bahwa dia tidak akan mengalami pembalasan apapun di kota Feli. Kalau tidak, karena dia telah membantunya, mengapa dia melemparkannya kembali ke lubang api. Setelah memikirkan itu, Zhou Wei King tidak lagi memiliki kekhawatiran. Adapun mengapa wanita muda dari gunung Salju Surgawi itu membantunya, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tidak ingin berbicara dengannya, dia senang bisa bebas. Meskipun gadis itu cantik, bagaimana jika tujuannya sama dengan Sekte Iblis Surgawi? Bukankah itu suatu kerugian? Seperti kata pepatah, jarang bingung, dan Zhou Wei King tidak ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri. Membalik tempat tidur, Zhou Wei King berganti pakaian bersih, dan berlari keluar untuk mandi. Pada saat dia sampai di ruang tamu di halaman, sarapan yang harum sudah tersaji di atas meja. Itu adalah sarapan sederhana, beberapa telur rebus, semangkuk besar bubur, sepiring roti kukus, acar mentimun untuk acar, dan beberapa buah. Sangguan Bing Er menyelesaikan pekerjaannya dan melihatnya masuk. Cepat dan makan, ayo pergi ke sekolah setelah kamu selesai. Dalam sekejap, Zhou Wei King muncul di sisinya. Dia benar-benar menggunakan gerakan horizontal untuk muncul di depan sangguan Bing Er, memeluknya erat dan memberinya ciuman keras di pipi saat dia berteriak kaget. Kamu sangat menyebalkan, Xiao Pang, Zhou Wei King dengan cepat melarikan diri setelah dia berhasil, tidak memberi sangguan Bing Er kesempatan untuk membalas. Mata dan hati Zhou Wei King dipenuhi dengan kepuasan saat dia melihat penampilannya yang marah dan sarapan panas yang mengepul di atas meja. Xiao Pang, kamu sangat nakal. Huff, jika Anda melakukan ini lagi besok, saya tidak akan membuatkan sarapan untuk Anda, kata sangguan Bing Er dengan marah. Zhou Wei King terkekeh dan mengambil roti kukus. Darling Bing Er, apakah kamu bersedia berpisah dengannya? Itu hanya ciuman. Wajar saja bagi seorang suami untuk mencium istrinya. Sangguan Bing Er memelototinya dan mengabaikannya. Dia duduk di sana dan mulai makan sarapan. Zhou Wei King tiba-tiba berkata, Bing Er, izinkan saya menceritakan sebuah kisah, oke. Bagaimana kalau itu sebagai permintaan maaf? Sangguan Bing Er menatapnya dengan bingung saat dia sarapan. Dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Zhou Wei King memainkan roti kukus di tangannya dan tertawa kecil. Dahulu kala, ada permainan tebak-tebakan. Satu orang bertugas membawakan permainan sementara dua lainnya bermain. Orang yang menjadi tuan rumah game akan memegang item dan menunjukkannya kepada salah satu dari dua pemain. Orang itu kemudian akan menggunakan bahasa tubuh dan bahasa tubuhnya untuk mendeskripsikan barang tersebut kepada orang lain. Namun, mereka tidak bisa mengatakan item atau kata-kata yang berhubungan dengan itu. Orang yang bermain game dengan orang yang menjadi tuan rumah game harus menebak item apa itu melalui bahasa tubuh dan bahasa tubuh mereka. Jika mereka menebak dengan benar, mereka menang. Sangguan Bing Er sudah tertarik dengan kata-kata Zhou Wei King. Dia makan sambil mendengarkan dia. Zhou Wei King memegang roti kukus bundar di tangannya dan tersenyum. Kali ini, permainan dimainkan oleh pasangan. Tuan rumah mengeluarkan roti kukus dan menunjukkannya kepada sang istri. Kemudian, sang istri menjelaskannya kepada sang suami. Sang istri menggunakan tangannya untuk menggambar sebuah lingkaran dan berkata kepada sang suami, itu bulat dan putih. Anda baru saja memakannya tadi malam. Bing Er, apakah menurutmu sang suami menebak dengan benar? Sangguan Bing Er berkata, dia pasti menebak dengan benar. Istrinya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Itu harus roti kukus yang sesuai dengan kondisi ini. Zhou Wei King berkata dengan serius, tidak, sang suami salah menebak. Setelah dia mendengar kata-kata istrinya, dia menebak Mimi. Sangguan Bing Er mulai, dan saat berikutnya, dia meludahkan bubur di mulutnya, wajahnya memerah. Terutama ketika dia melihat Zhou Wei King memegang roti kukus dengan sedih, pandangannya mengarah ke dadanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa bajingan ini sebenarnya menggodanya. Bubur meludah yang cantik, itu tidak enak. Bagaimana jika anda tersedak? Pelan-pelan, pelan-pelan, Zhou Wei King berkata dengan senyum lebar di wajahnya, saat dia memulai sarapannya. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk Akademi Militer Fei Li, sangguan Bing Er masih mengerucutkan bibirnya dan mengabaikan Zhou Wei King. Namun, Zhou Wei King masih memegang tangannya tanpa malu. Bing Er, hari ini adalah hari kelas. Kamu harus biat belajar. Zhou Wei King menariknya, berjalan secara terbuka ke Akademi. Sangguan Bing Er mencoba untuk berjuang bebas, tetapi tidak dapat melakukannya. Aku harus belajar keras. Jangan bilang kamu tidak perlu. Sangguan Bing Er berkata dengan putus asa. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, saya berbeda. Saya hanya perlu menjadi dalang di balik kalian semua. Meskipun dia terlihat santai di permukaan, sebenarnya dia merasakan banyak tekanan di hatinya. Ming Hua bagaimanapun juga adalah guru mereka, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan padanya hari ini. Saat mereka berbicara, mereka berdua memasuki Akademi. Namun, begitu mereka masuk, mereka diblokir oleh sekelompok orang. Mereka dihadang oleh lebih dari 10 siswa, semuanya siswa bangsawan. Mengenakan pakaian mewah, mereka memiliki aura superioritas. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Melihatnya, sedikit keterkejutan muncul di mata Zhou Wei King. Pemuda berusia 20-an ini memiliki penampilan yang sangat biasa. Dia pasti tipe orang yang tidak bisa dipilih di tengah orang banyak. Namun, para siswa bangsawan di belakangnya semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Tatapan pemuda itu tenang, begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa mengambil apapun darinya. Wajahnya kemerahan, dan dia tampak seperti anak laki-laki yang ceria. Jika itu adalah kesempatan lain, tidak ada yang bisa merasakan ancaman darinya. Yellow, yang melarikan diri dari upacara pembukaan kemarin, sekarang berdiri di samping pemuda ini, bagian atas tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Apakah Anda Junior Zhou Weiking? Pemuda di depan tersenyum tipis pada Zhou Weiking, suaranya setenang dan sehalus matanya. Zhou Weiking mengangguk dan berkata, Benar, saya Zhou Weiking. Dan siapa Anda? Mengapa Anda mencari saya? Setelah apa yang terjadi tadi malam, Zhou Weiking merasa bahwa dia harus sedikit menahan diri. Lagi pula, ini adalah ibu kota kekaisaran Feli, dan ada banyak kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Lebih baik aman daripada menyesal. Lagi pula, dia tidak sendirian di sini. Bing, R juga ada di sini. Halo Junior Zhou, nama saya Ye Pao Pao, dan saya adalah siswa tahun ketiga Akademi. Hari ini, saya datang secara khusus untuk meminta maaf atas pelanggaran adik laki-laki saya kemarin. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit membungkuk ke arah Zhou Weiking. Kamu Pao Pao, nama itu secara alami asing bagi Zhou Weiking, tapi tanpa pertanyaan, dia adalah bos yang disebutkan Ye Low kemarin. Menurut tebakan Zhou Weiking, Ye Pao Pao ini kemungkinan besar adalah pemimpin di antara para murid bangsawan. Senior, tidak perlu untuk itu. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Zhou Weiking juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Saat ini, dia tidak lagi sombong seperti saat upacara pembukaan. Ye Pao Pao tersenyum dan berkata, mungkin kamu mungkin menganggap namaku sedikit aneh. Penampilan Junior di opening ceremony kemarin bisa dibilang sangat memukau. Hari ini, saya datang untuk meminta maaf, dan juga untuk mengenal Anda. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah master peralatan konsolidasi tingkat menengah yang luar biasa. Di masa mendatang, jika Anda memiliki gulungan peralatan konsolidasi yang ingin Anda beli, saya bersedia membayar 20% lebih banyak dari harga pasar. Uang bukanlah masalah. Ye Pao Pao ini sama sekali tidak sederhana. Zhou Weiking berkata dengan tenang, bagus sekali, saya memiliki beberapa gulungan peralatan konsolidasi di sini. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengambilnya. Jika ada uang, mengapa tidak menghasilkannya? Selain itu, dia ada di sini untuk menyatakan niat baik, dan dia masih ingin tinggal di akademi, dia tidak perlu berselisih dengan Ye Pao Pao ini. Lebih penting lagi, dibandingkan dengan Ye Lo, Ye Pao Pao ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meski dia bukan orang yang baik, setidaknya penampilannya saat ini tidak mengecewakan. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Zhou Wei King mengeluarkan gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah yang telah dia buat kemarin dari gelang tata ruang miliknya. Melihat Zhou Wei King mengeluarkan kotak demi kotak gulungan peralatan konsolidasi dari gelang spasialnya, Ye Pao Pao tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Wei King akan mempercayainya dengan mudah. Lagi pula, dari apa yang terjadi pada upacara pembukaan kemarin, kedua belah pihak seharusnya berselisih satu sama lain. Seperti yang dipikirkan Zhou Wei King, dia ada di sini hari ini untuk mengungkapkan niat baik. Ye Pao Pao menerima lima kotak kayu dari Zhou Wei King, membuka salah satunya. Begitu dia melihatnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, senior memang memiliki mata yang bagus, ini memang gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Saya hanya memiliki lima gulungan ini, dan saya berpikir untuk menjualnya untuk mendapatkan uang untuk materi. Jika harga senior cocok, saya dapat menjual satu atau dua set kepada Anda, dan Anda dapat memilih terlebih dahulu. Istana penyimpanan keterampilan dan akademi juga tertarik untuk membeli dari saya. Saya harus meninggalkan sebagian untuk mereka, ini bukan masalah uang. Senior mengerti. Bab 177. Ye Pao Pao menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan memilih dua set. Omong-omong, saudara muda harus benar-benar meninggalkan beberapa untuk akademi. Untuk junior, akademi kami benar-benar berusaha keras. Saya belum pernah melihat akademi melakukan sejauh itu untuk seorang siswa. Zhou Weiking berkata dengan heran, berusaha sejauh itu. Ye Pao Pao menganggup dan berkata, sepertinya junior belum mengetahuinya. Setelah upacara pembukaan kemarin, akademi menemukan saya dan beberapa orang lainnya yang pernah menerima siswa biasa dan memberi mereka pelajaran. Mereka juga dengan tegas memperingatkan kami untuk tidak melakukan apapun yang akan merugikan Anda. Jika tidak, kami akan begitu saja dikeluarkan dari akademi. Sejauh yang saya tahu, belum pernah ada kasus seperti itu sebelumnya. Junior bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di seluruh akademi. Dapat dilihat betapa pentingnya Anda bagi akademi. Zhou Weiking bersedia menjual gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah kepadanya, dan Ye Pao Pao membalas Budi dengan memberitahunya beberapa informasi. Dia benar-benar berbeda dari Yellow. Penglihatannya jauh lebih lama. Kemarin, ketika dia mendengar laporan Yellow tentang apa yang telah terjadi, serta bagaimana dia dipanggil oleh staf pengajar akademi untuk berbicara, dia tahu bahwa Junior Brother Zhou Weiking ini tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mengalami nasib buruk. Karena dia tidak bisa menyentuhnya, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk berhubungan baik dengannya, dan tidak menjadi musuh. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan keuntungan paling banyak. Pikirannya persis sama dengan pikiran Ming Wu. Awalnya, dia sedikit khawatir, tetapi sekarang tampaknya Zhou Weiking ini adalah orang yang cerdas, dan mudah bagi orang cerdas untuk berinteraksi dengan orang cerdas lainnya. Mendengar kata-kata Ye Pau Pao, Zhou Weiking terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dekan Xiao Xi akan sangat memikirkannya, bahkan memperingatkan para pemimpin siswa yang mulia untuknya. Ini memang bantuan yang sangat besar. Di depan Ye Pau Pao, dia secara alami tidak bisa mengungkapkan niat sebenarnya, dan hanya bisa tersenyum dan berkata, ini semua berkat kebaikan para guru. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Ye Pau Pao tersenyum dan berkata, kita tidak selalu bisa memblokir pintu masuk akademi, jadi jangan bicarakan itu. Saya akan memilih dua dari lima set ini. Saat ini, harga pasar untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah sekitar 150 ribu hingga 200 ribu koin emas. Untuk junior yang bersedia memberi saya dua set ini, saya sudah sangat tersanjung. Saya akan membayar total 450 ribu koin emas. Bisakah saudara junior melihatnya? 450 ribu koin emas. Memang, semakin tinggi level gulungan peralatan konsolidasi, semakin berharga itu. Zhou Weiking juga terkejut di dalam hatinya. Hanya dua set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah sudah lebih dari 10 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah yang telah dia jual sebelumnya. Selain itu, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah 100 buah per set, dan meskipun bahan yang digunakan untuk membuat tinta konsolidasi lebih mahal, dibandingkan dengan gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah, itu masih jauh lebih murah. Senior, harga itu terlalu tinggi. Cukup 400 ribu koin emas, kata Zhou Weiking sambil tertawa kecil. Dia sangat puas dengan tawaran itu. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan satu musuh yang berkurang dan menghasilkan sejumlah uang? Ye Pau-Pau berkata dengan serius, bagaimana mungkin aku tidak bisa membiarkan Junior menderita. Saya masih ingin berdagang dengan Anda lain kali. Di masa depan, saat Junior menjadi master peralatan konsolidasi yang lebih kuat, jangan lupakan aku. Meskipun harga yang saya tawarkan sedikit lebih tinggi dari harga pasar, gulungan peralatan konsolidasi ini pada dasarnya tak ternilai harganya. Harga ini jelas tidak terlalu tinggi. Saudara muda, Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada siswa akademi bangsawan lainnya untuk membantunya memegang lima kotak kayu. Setelah dengan cepat memilih dua, dia dengan enggan menyerahkan tiga kotak lainnya kembali ke Zoho Waking. Pada saat yang sama, dia memberinya kartu nilai tersimpan. Kartu nilai tersimpan saya dapat digunakan di mana saja di Kekaisaran Feli. Ada 500 ribu koin emas di dalamnya, saudara muda dapat memeriksa akun dan menggunakannya kapan saja. Adapun sisa 50 ribu koin emas, ambil saja sebagai untuk kerja sama kita selanjutnya. Saudara muda, Anda tidak perlu memberi saya kembaliannya. Zoho Waking menyimpan konsolidating equipment scrolls dan storet value card, sambil tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kalau begitu, aku tidak akan berdiri di upacara. Ketika kumpulan gulungan peralatan konsolidasi berikutnya selesai, jika ada tambahan, saya pasti akan meninggalkan satu set untuk senior. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Ye Pau-Pau pergi dengan kelompoknya, puas. Zoho Waking memperhatikan saat dia pergi, sebelum beralih ke sangguan Bing Er di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah, Bing Er, bagaimana menurutmu? Sangguan Bing Er masih marah, dan dia mendengus dan berkata, dua orang munafik, kalian berdua hanya bersaing untuk melihat siapa yang lebih munafik. Secara alami, dia tahu bahwa Zoho Waking dan Ye Pau-Pau sama-sama berpura-pura beradab. Terutama ketika dia melihat betapa familiarnya Zoho Waking, dan bagaimana dia tidak kalah dengan Ye Pau-Pau dalam aspek ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Xiao Pau memiliki mulut yang buruk, dia masih orang yang sangat murni dan polos. Sekarang, sepertinya setelah dua tahun berada di bawah pengaruh Batalion Busur Langit, Xiao Pau telah tumbuh cukup besar. Seperti kata pepatah, kecantikan ada di mata yang melihatnya. Sebenarnya, dia tidak merasa bahwa Zoho Waking adalah orang yang licik, hanya saja dia tenang dan mantap. Pria seperti itu memberinya rasa aman, dan setidaknya dia tidak akan dimanfaatkan dengan mudah. Zoho Waking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar, ini memang permainan munafik. Namun, saya tidak menyangka Direktur Pengajaran kemarin akan memperlakukan saya dengan sangat baik. Sepertinya jumlah master peralatan konsolidasi di daratan tidak biasa. Istri Bing Er tersayang, suamimu sekarang sangat diminati. Ayo pergi, kita akan terlambat masuk kelas. Ingatlah untuk menghemat uang. Jika memungkinkan, ketika kita kembali ke negara kita, kita harus membawa sejumlah uang kembali. Sangguhan Bing Er menariknya dengan putus asa. Mereka berdua masuk ke gedung utama dan masuk ke kelas. Sekarang, sebagian besar siswa sudah tiba. Begitu mereka melihat Zoho Waking dan Sangguhan Bing Er masuk, mereka semua menunjukkan senyum ramah. Beberapa siswi menatap Zoho Waking dengan mata berbinar. Adapun Sangguhan Bing Er, tidak ada yang berani melihatnya. Seolah-olah mereka sudah mengerti apa artinya tidak melihat hal-hal yang tidak senonoh. Kou Rui berjalan dan berkata sambil tersenyum, Bos. Zoho Waking berkata, panggil saja saya dengan nama saya. Apa bos? Bos kedua, Anda membuatnya terdengar seperti gangster. Kou Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu. Karena saya berkata saya ingin mengikuti Anda, saya harus mengikuti aturan. Bos, Anda baru berada di Akademi selama sehari, dan Anda sudah menjadi orang yang begitu terkenal. Anda telah mendengar. Kemarin, setelah upacara pembukaan, Akademi memanggil semua pemimpin siswa bangsawan dan memarahi mereka, menyuruh mereka menahan diri dan tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Sekarang, apalagi Akademi kita, bahkan Akademi Master Manik Surgawi dan Akademi Kerajaan telah mendengar bahwa kita memiliki siswa Master Peralatan Konsolidasi Baru. Zoho Waking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bajingan, kamu benar-benar ahli dalam mengumpulkan informasi. Sudahkah Anda menyelesaikan tabulasi yang saya minta Anda lakukan kemarin? Kou Rui dengan cepat mengeluarkan setumpuk kertas dan memberikannya kepada Zoho Waking, berkata, semuanya telah direkam. Dari 29 siswa di kelas kami, selain kalian 4 guru Manik Surgawi, ada 19 Master Permata Fisik dan 6 Master Permata Elemental. Saya sudah merekam semuanya, setiap orang memiliki halaman, dan saya telah merinci situasi setiap orang. Kesan Zoho Waking tentang Kou Rui menjadi semakin baik. Meskipun bakat bajingan ini sebagai Master Permata biasa-biasa saja, tetapi dalam hal mengumpulkan informasi, dia adalah seorang ahli. Lebih penting lagi, ketika sampai pada hal-hal yang telah diatur oleh Zoho Waking, dia selalu dapat menyelesaikannya dengan baik. Dengan penolong yang baik, Zoho Waking secara alami akan dapat banyak bersantai. Seperti yang dia katakan kepada Sangguan Bing Er, dia tidak ingin menjadi seorang talenta, tetapi seorang manajer. Jika dia harus melakukan semuanya sendiri, dia hanya akan melelahkan dirinya sampai mati. Dengan sapuan kalung spasialnya, sebuah kota kayu berisi gulungan peralatan konsolidasi muncul di tangan Zoho Waking. Dia memberikannya kepada Kou Rui dan berkata, ini untukmu. Kamu belum memiliki peralatan konsolidasi, kembali dan konsolidasi ini dulu. Ah! Kou Rui mulai, dan tatapan semua siswa lainnya secara tidak sadar terfokus padanya. Mengatakan itu adalah satu hal, tetapi melakukannya adalah hal lain. Alasan mengapa para siswa biasa ini masih sangat pendiam adalah karena mereka belum melihat gulungan peralatan konsolidasi yang diberikan Zoho Waking kepada mereka. Saat ini, melihat Zoho Waking mengeluarkan kotak kayu, bahkan mata Yan Zeksi dan makun berbinar, apalagi yang lain. Sebagian besar siswa biasa bahkan belum pernah melihat gulungan peralatan konsolidasi sebelumnya. Zoho Waking mengedipkan mata pada Kou Rui dan berkata sambil tersenyum, Kaisar tidak kekurangan tentara yang lapar. Kamu adalah orang pertama yang membantuku, dan tentu saja kamu harus menjadi orang pertama yang mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Saya telah memikirkan situasi Anda saat ini. Anda adalah master permata fisik, dengan setengah kelincahan dan setengah koordinasi. Ini sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, tetapi satu-satunya kelemahan adalah kurangnya kekuatan serangan Anda. Di antara semua peralatan konsolidasi permata fisik, yang memiliki kekuatan serangan terkuat, dan paling cocok untuk atribut Anda tidak diragukan lagi adalah busur. Dengan demikian, gulir peralatan konsolidasi yang telah saya berikan kepada Anda adalah busurnya. Saya menamakannya Overlord Bow. Saat dia mengatakan itu, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah gulungan untuk ditunjukkan kepada Kou Rui. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya, dan di dalam kabut es yang tebal, Overlord Bow muncul di genggamannya. Busur tuan ini terlihat persis sama dengan busur tuanku, satu-satunya yang hilang adalah soketnya. Namun, hanya master permata surgawi yang dapat menggunakan peralatan konsolidasi soket. Saya telah memodifikasi Overlord Bow ini berdasarkan situasi Anda. Saya telah melemahkan atribut kekuatan aslinya, mengurangi kekuatan serangannya. Namun, atribut aslinya adalah eksplosif, dan dengan itu, kekuatan serangannya sudah cukup. Pada saat yang sama, saya juga melemahkan daya tarik dan meningkatkan kecepatan tembak. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi peralatan konsolidasi permata fisik yang sangat bagus. Mendengar kata-katanya, tatapan Kou Rui berubah tajam, dan bahkan tangannya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa mendapatkan peralatan konsolidasi dengan mudah. Selanjutnya, peralatan konsolidasi ini dibuat khusus untuknya. Rasa terima kasihnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan ketika dia menerima gulungan peralatan konsolidasi, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak dapat berbicara. Seluruh rakyat jelata kelas satu benar-benar diam. Bab 178 Penjelasan Zou Wei King kepada Kou Rui di depan semua orang tentu saja mereka dengar, tetapi pada titik ini, siapa yang peduli tentang hal-hal seperti itu? Dengan teladan Kou Rui tepat di depan mata mereka, tidak ada lagi yang meragukan Zou Wei King. Makun sangat menyesal hingga ususnya menjadi hijau. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang tunduk pada Zou Wei King. Meskipun dia adalah Master Manik Surgawi, dia lahir di keluarga biasa, dan dia benci kebebasannya dibatasi. Karena itu, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri untuk kultivasinya. Tidaklah mudah baginya untuk mengumpulkan cukup uang untuk menyimpan keterampilan kulit membatu untuk permata elementalnya. Namun, gulungan peralatan konsolidasi terlalu mahal, dan dia tidak mampu membelinya. Zou Wei King di depannya ini bahkan tidak membutuhkannya untuk tunduk padanya, dan yang harus dia lakukan hanyalah mengakui dia sebagai bosnya di Akademi, dan dia akan bisa mendapatkan set peralatan konsolidasi. Sungguh kesempatan yang langka, namun, dia membiarkannya begitu saja, dan bahkan menyinggung bos ini. Apakah dia bisa mendapatkan set peralatan konsolidasi atau tidak di masa depan akan menjadi masalah. Sama seperti semua orang dalam kegilaan, menatap Zou Wei King dengan tatapan membara, pintu ruang kelas terbuka. Ming Hua masuk dengan setumpuk besar kertas di tangannya. Dibandingkan dengan penampilan genit kemarin, ekspresinya jauh lebih dingin hari ini. Ketika dia melihat Zou Wei King, tubuhnya sedikit gemetar. Dia terus berjalan menuju podium. Wajah Zou Wei King menegang, dan dia berkata kepada para siswa, para siswa, kelas akan segera dimulai, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya untukmu. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Setelah mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Ming Hua, memenuhi tugasnya sebagai pengawas kelas sambil mengambil tumpukan kertas dari tangan Ming Hua. Pada titik ini, dia hanya berjarak satu kaki dari Ming Hua, dan bibirnya bergerak, dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, Guru Kie kecil, apa kabar? Tubuh Ming Hua membeku seketika, dan dia menatap tajam ke arah Zou Wei King. Pada saat itu, dia merasakan api di hatinya naik, dan dia benar-benar melupakan peringatan ayahnya tadi malam. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang biasa saat dia memelototinya dengan kejam, menggertakan giginya saat dia berkata, Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Zou Wei King tidak menyangka reaksinya begitu besar. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tumpukan kertas di podium dan berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Berhenti, pengawas kelas, bagikan kertas. Satu untuk setiap orang, kami memiliki ujian. Ujian, Zou Wei King menatap Ming Hua dengan mulut ternganga, bergumam pada dirinya sendiri, jangan bilang ini ujian pengetahuan militer. Ming Hua berkata dengan dingin, kami adalah akademi militer, jika kami tidak menguji pengetahuan militer, apalagi yang bisa kami uji. Para mahasiswa baru melakukan pre-test di awal semester. Hanya dengan mengetahui level sejati Anda dalam urusan militer, saya dapat mengajari Anda sesuai dengan bakat Anda. Anda bahkan berhasil masuk ke akademi kami, jangan bilang Anda bahkan tidak tahu pengetahuan dasar seperti itu. Melihat ekspresi kaku Zou Wei King, dia tidak tahu mengapa, tapi dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat bagus. Tidak mudah untuk memberikan pukulan kepada orang ini dengan kata-kata. Wajah Zou Wei King berkedut, dan dia berpikir, saya baru saja membangun reputasi saya, jika saya mendapat nilai terendah dalam ujian ini, bagaimana saya bisa menjadi pengawas kelas. Melihat Ming Hua, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Dia tersenyum dan berkata, guru yang cantik, sebagai pengawas kelas, saya harus membantu Anda berbagi sebagian dari beban kerja Anda. Bagaimana kalau saya membantu Anda mengawasi ujian? Ming Hua mendengus dan berkata, cukup omong kosong, pergi bagikan kertasnya. Saat dia mengatakan itu, dia duduk di kursi di belakang podium, sama sekali mengabaikan Zou Wei King. Kemarahan di hatinya telah hilang, dan melihat ekspresi depresi Zou Wei King, dia tahu bahwa dia telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Beberapa saat yang lalu dia memanggilku guru selir kecil, dan sekarang aku guru cantik. Huff, mari kita tunggu dan lihat. Zou Wei King tidak punya pilihan selain membagikan kertas sebelum berjalan kembali ke tempat duduknya. Ming Hua berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, semua orang sudah mendapatkan surat-suratmu dengan benar. Hari ini adalah hari pertama sekolah. Sesuai jadwal, ini adalah pertemuan kelas, dan setiap orang akan menjawab kertas Anda sendiri, dan kami akan mengadakan ujian. Makalah ini mencakup semua jenis pengetahuan militer, dan saya harap Anda semua akan menganggapnya serius. Saya akan mencatat hasil ini dalam catatan saya. Dua siswa dengan nilai terendah akan bertanggung jawab untuk membersihkan kelas selama seminggu. Ini termasuk toilet di sisi ruang kelas. Sekarang, mari kita mulai. Jika ada yang berani menipu atau berbisik, mereka akan mendapat nol. Jika angka nol terlalu banyak, maka pembersihan akan diperpanjang hingga minggu depan. Begitu dia mendengar bahwa akan ada ujian, Zhou Weiking bukan satu-satunya yang hatinya berkedut. Di sampingnya, Makun, yang juga duduk di baris terakhir, juga memiliki alis yang berkedut, wajahnya terlihat aneh. Kakak Zhou, Makun memanggil Zhou Weiking dengan tenang. Zhou Weiking merasa agak murung, dan dia berkata dengan putus asa, apa? Makun menelan ludahnya dan berkata, Kakak Zhou, di masa depan aku juga akan mengakuimu sebagai kakakku. Kali ini, ini nyata, dan aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Bisakah Anda membantu saudara Anda lulus ujian ini terlebih dahulu? Zhou Weiking mulai. Kamu belum pernah belajar ilmu militer sebelumnya. Makun menggaruk kepalanya. Aku pernah mengikuti beberapa sekolah militer dasar sebelumnya, tapi di kelas aku menggoda perempuan atau tidur. Bagaimana saya bisa tahu sesuatu tentang tes tertulis ini? Saya menggunakan status Master Bed surgawi saya untuk masuk tanpa harus mengikuti tes, dan saya bahkan tidak mengikuti tes pengetahuan militer. Zhou Weiking menatapnya dengan serius dan berkata, Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima saudara kecil sepertimu. Sialan, jika kamu tidak tahu apa-apa, menurutmu aku tahu. Setidaknya Anda pernah bersekolah di sekolah militer dasar, dan saya bahkan belum pernah bersekolah. Mata makun melebar. Tidak mungkin, kakak, Anda. Zhou Weiking mengerutkan alisnya. Aku tidak maha kuasa. Anda sendirian sekarang. Saat dia berbicara, dia melihat sangguan binger, yang duduk di barisan depan, menoleh untuk menatapnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa kehilangan muka jika dia tidak berhasil dalam ujian. Zhou Weiking segera menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya, seolah berkata, Aku bisa mengatasinya. Tesnya dimulai sekarang. Jika ada yang saling berbisik lagi, mereka akan dihukum dengan nilai 0. Ming Hua berdiri dari belakang podium dan berjalan keluar. Pada saat ini, dia tidak memiliki persona yang biasa, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kekuatan dan otoritas, jelas terlihat seperti seorang guru yang tegas. Tatapannya yang tajam menyapu, dan setiap siswa sepertinya merasa bahwa dia sedang melihat mereka. Jadilah itu. Zhou Weiking tanpa daya mengeluarkan pulpen dari mejanya dan mulai menulis. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang ujian itu, dan bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia bisa menulis apapun yang dia mau. Melihat kertas ujian, penanya bergerak seperti naga, menjawab pertanyaan sesuai dengan pikirannya sendiri. Cara dia menulis begitu cepat, seolah-olah dia bahkan lebih cepat dari siswa terbaik di kelas. Ming Hua awalnya berjalan menuju Zhou Weiking, ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat dia mulai menulis begitu cepat, tanpa niat menjiplak, dia tertegun. Lagi pula, dalam interaksinya sebelumnya dengan Zhou Weiking, Zhou Weiking telah menunjukkan terlalu banyak keajaiban padanya, dan siapa yang tahu jika bajingan ini memiliki trik lain di lengan bajunya. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pengetahuannya tentang teori militer luar biasa. Lagi pula, dia telah dipilih oleh kakaknya, yang memiliki mata di atas kepalanya. Makalah ujian ini memiliki total delapan halaman, dan sepanjang pagi dihabiskan untuk itu. Semakin banyak Zhou Weiking menulis, semakin dia merasa memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang masalah militer, dia telah dipengaruhi oleh unit busur surgawi, dan dia memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Saat dia menulis, dia merasa sangat riang. Di samping, Makun menatap dengan bingung. Awalnya, dia mengira Zhou Weiking berbohong padanya. Namun, dia adalah pria jangkung, dan ketika dia mengintip keluar untuk mengintip, jantungnya berkedut lebih keras. Bos Zhou ini terlalu hebat, dia tidak tahu apa-apa, dan masih menulis dengan sangat antusias. Apa yang baru saja saya lihat, dia menulis sesuatu tentang menghadiahkan beberapa wanita cantik kepada komandan musuh, dan membuatnya tidak bisa memimpin pasukannya. Itu disebut taktik, saya terkesan, saya benar-benar terkesan. Pada akhirnya, Ming Hua berjalan ke sisi Zhou Weiking, terlihat seperti pengawas yang ketat. Namun, matanya secara tidak sengaja beralih ke kertas ujian Zhou Weiking. Ketika dia pertama kali melihat jawaban Zhou Weiking, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Apa yang orang ini tulis? Bahkan penjelasan paling sederhana tentang pengetahuan militer pun tidak koheren. Namun, dia tampak menulis dengan sangat bersemangat. Cara dia menulis dengan kecepatan tinggi membuatnya tampak seperti siswa top. Namun, saat dia terus membaca, senyum di mata Ming Hua perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan serius. Memang, pengetahuan dasar militer Zhou Weiking dapat dikatakan benar-benar bodoh, sampai-sampai dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, ketika dia melihat analisis pertempuran dan simulasi Zhou Weiking yang sebenarnya, dia sangat terkejut. Tidak peduli ayahnya, Ming Wu, atau kakaknya, Ming Yu, mereka semua adalah jenderal terkenal dari kekaisaran Fei Li. Sejak muda, dia telah dipengaruhi oleh mereka, dan keluarganya telah banyak mengajarinya. Jika bukan karena dia seorang wanita, dia akan mengikuti saudara laki-lakinya ke militer. Pandangan ke depannya bahkan lebih tinggi dari kebanyakan guru di akademi. Sebelum dia menjadi seorang guru, dia adalah lulusan akademi militer Fei Li yang paling menonjol, dan hasilnya bahkan melampaui Ming Yu, itulah sebabnya dia diizinkan untuk tinggal di akademi. Ming Hua menyadari bahwa meskipun pengetahuan militer Zhou Wei Qing dapat dikatakan benar-benar bodoh, dalam hal strategi dan taktik, dan terutama dalam hal gambaran yang lebih besar, dia sangat kuat. Beberapa dari pertanyaan analisis dan simulasi pertempuran yang sebenarnya, dia dapat menunjukkan inti masalahnya, dan solusinya juga sangat kreatif. Kakaknya sudah dikenal sebagai orang gila di dunia militer, tapi dibandingkan dengan apa yang dia tulis, gelar itu hanya bisa diberikan kepada orang lain. Bab 179 Semakin dia melihat kertas Zhou Wei Qing, semakin dia merasa terkejut. Dari banyak aspek, dia dapat mengatakan bahwa Zhou Wei Qing tidak tahu apa-apa tentang masalah militer, dan kemungkinan bajingan ini tidak pernah belajar apapun tentang masalah militer sebelumnya. Namun, caranya memerintah yang tak terduga dan sangat berani memberi orang perasaan menyegarkan. Dia jelas tidak mematuhi aturan. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak masuk akal, tetapi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan merasa itu sangat wajar. Mungkinkah bajingan ini benar-benar jenius? Ming Hua menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia membenci bajingan yang telah mengambil keuntungan darinya, dia harus mengakui bahwa dia memang seorang pria muda yang layak dihormatinya. Lagi pula, dia jauh lebih muda darinya. Zhou Wei Qing secara alami tahu bahwa Ming Hua ada di sisinya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Paling-paling, dia hanya perlu membersihkan toilet. meski sedikit memalukan, tapi ketika dia memikirkan betapa beruntungnya dia tadi malam, dia tidak peduli. Karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Lagi pula, jika bukan karena wanita muda berpakaian putih bernama Tianer, dia mungkin akan menjadi bagian dari sekte iblis surgawi sekarang. Bahkan sebelum setengah pagi berlalu, Zhou Little Fatih kita yang tersayang telah menyelesaikan makalahnya, dan Ming Hua telah berdiri di sisinya sepanjang waktu, mengawasinya. Tentu saja, Zhou Weiking bukan satu-satunya yang menderita. Lagi pula, Ming Hua sedang berdiri dengan Zhou Weiking di sebelah kirinya, dan Makun di sebelah kanannya. Dalam keadaan normal, Makun pasti akan senang memiliki guru yang begitu cantik di sisinya. Namun, ini adalah ujian. Standarnya tidak lebih baik dari standar Zhou Weiking, dan dengan Ming Hua di sisinya, bahkan jika dia ingin menemukan seseorang untuk menirunya, dia tidak akan bisa melakukannya. Wajahnya sepahit labu pahit, dan pena di tangannya dipenuhi bekas gigitan. Guru, saya sudah selesai. Bisakah saya menyerahkan makalah saya lebih awal? Zhou Weiking menjentikan kertas di tangannya, menghela nafas lega. Terlepas dari apakah dia akan membersihkan toilet atau tidak, dia menjawab kertas itu dengan mudah. Dia telah menulisnya persis seperti yang dia pikirkan, dan telah menulisnya persis seperti yang dia pikirkan. Tidak. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Ming Hua akhirnya sadar kembali. Melihat kertas Zhou Weiking, dia tidak bisa menahan tawa. Belum lagi isi jawaban orang ini, hanya kata-kata yang lebih jelek dari laba-laba yang merayap membuatnya ingin tertawa. Murid Zhou Weiking, bukankah gurumu sebelumnya mengajarimu untuk memeriksa jawabanmu dengan hati-hati setelah kamu selesai menjawab pertanyaan. Terlepas dari apakah dia seorang pelajar atau tentara di masa depan, dia harus memiliki sikap yang tegas. Terutama karena Akademi Militer Feli kami sedang mempersiapkan bakat yang bagus dalam memimpin pasukan. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin membawa bencana bagi rekan-rekan kita. Zhou Weiking memutar matanya. Bunga dunia bawah ini benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerangnya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya semuanya acak? Dia bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi apa gunanya memeriksa. Namun, pihak lain adalah seorang guru, dan dia baru saja dipromosikan menjadi pengawas kelas. Dia tidak mungkin melawan guru di depan umum. Tak berdaya, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahannya. Tentu saja, mustahil baginya untuk memeriksa jawabannya. Zhou Weiking meletakkan kertas itu di sisi meja, berbaring di atas meja dan menutup matanya. Karena Anda tidak ingin saya menyerahkan kertas saya dan pergi lebih awal, tidak bisakah saya tidur siang saja. Minghua ingin mempersulitnya, tetapi pada akhirnya, dia ingat instruksi ayahnya, dan setelah memelototinya dengan tajam, dia mengabaikannya dan berjalan di sekitar kelas. Zhou Weiking tidurnya. Meskipun kemampuan bajingan ini untuk merencanakan melawan orang lain semakin kuat, dia masih sangat santai. Orang yang santai secara alami akan tidurnya. Untungnya, dia tidak memiliki masalah mendengkur, paling-paling meninggalkan beberapa tetes ludah di lengan bajunya ketika dia tidurnya. Bersamaan dengan suara bel yang memekakkan telinga, pelajaran pagi pun akhirnya usai. Siswa kelas satu biasa yang telah mengikuti ujian sepanjang pagi merasa pusing dan pusing. Ada terlalu banyak kertas, dan selain cara menjawab acak Zhou Weiking, hanya beberapa siswa lain yang mampu menyelesaikan semuanya. Tentu saja, tidak banyak yang memiliki kulit yang bagus. Siaopang, kelas sudah selesai. Sangguan Bing Er berjalan ke meja Zhou Weiking dan memanggil. Zhou Weiking sedang tidur nyenyak, dan bahkan bel tidak membangunkannya. Makun sedang duduk di sisi lain dan berkata dengan iri, kakak Zhou benar-benar kuat. Bahkan dengan ujian seperti itu, dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Sangguan Bing Er melirik Makun. Terhadap orang besar ini, dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Orang ini seperti Zhou Xiaopang. Melihat Zhou Weiking tidak bereaksi, Sangguan Bing Er berseru dengan putus asa. Xiaopang, waktunya makan. Ah, makan apa? Makan apa? Zhou Weiking membuka matanya, menyeka air liurnya. Penglihatannya masih kabur, tapi dia sudah mencari-cari sesuatu untuk dimakan. Mendengar Sangguan Bing Er memanggilnya, para siswa di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Sangguan Bing Er mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air liurnya, berkata, lihatlah kamu tidur sangat nyenyak. Cepat bangun, kita akan makan siang. Apakah Anda terlalu lelah membuat gulungan peralatan konsolidasi kemarin? Anda harus istirahat lebih awal setelah sekolah hari ini. Membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Kesehatan Anda lebih penting. Setelah menyeka air liurnya, Sangguan Bing Er menariknya, menatap kulit sehat dan kemerahan Zhou Weiking dengan perhatian. Setelah menatapnya sebentar, dia akhirnya santai. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, heh, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Selama tidak ada Vixen yang memanjat melalui jendela di tengah malam, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Dia dengan sengaja mengangkat suaranya, dan Ming Hua, yang baru saja selesai mengumpulkan kertas, membeku. Tepat pada saat itu, suara yang bermartabat terdengar dari pintu. Zhou Weiking. Ah, Zhou Weiking mengangguk sambil melihat ke arah suara itu. Pintu ruang kelas terbuka, dan Direktur Pengajaran Xiao Xi berdiri di sana, senyum hangat di wajahnya saat dia melambai padanya, berkata, keluar sebentar. Zhou Weiking tidak berani menunda, dan menoleh kesangguan Bing Er dan berkata, Bing Er, tunggu aku di kantin. Anda bisa makan dulu, saya akan kesana sebentar lagi. N, sangguan Bing Er mengangguk ringan. Saat itulah Zhou Weiking keluar dari ruang kelas, mengikuti Xiao Xi. Makun menonton dari samping, iri. Lihatlah pacarnya, bajingan ini sedang tidur saat ujian, dan dia masih mengkhawatirkannya, bahkan menyeka air liurnya. Betapa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Mengapa saya tidak bisa bertemu wanita yang begitu baik, tapi seperti. Begitu Zhou Weiking dan Xiao Xi pergi, orang lain muncul di depan kelas orang biasa. Kali ini, itu bukan seorang guru, tetapi seorang siswa yang mulia. Lebih tepatnya, itu adalah seorang gadis cantik. Gadis cantik dengan rambut merah ini berjalan langsung ke kelas orang biasa, datang ke sisi Ming Hua dan berkata dengan lembut, Ming Hua Kak, di mana Ming Yu? Aku belum melihatnya selama berhari-hari. Ming Hua meliriknya dengan tidak sabar dan berkata, kakakku telah kembali ke garis depan. Kenapa kamu mencarinya? Bukankah dia sudah menjelaskannya padamu? Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu dia lagi. Kamu, kamu adalah yang mulia di Fuya. Sangguan Bing Er segera mengenali gadis berambut merah ini. Bukankah dia putri kerajaan Tiangong, tunangan Zhou Wei Qing yang mulia di Fuya? Dia berdiri di samping Ming Hua dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Ketika di Fuya mendengar seseorang memanggil namanya, dia mulai memutar kepalanya, dia melihat sangguan Bing Er dan terkejut. Bing Er, apa yang kamu lakukan di sini? Menuju keindahan puncak kekaisaran Tiangong ini, dia secara alami mengenalnya. Meskipun di Fuya sombong, dia tahu bahwa di kerajaan Tiangong, dia tidak bisa dibandingkan dengan sangguan Bing Er. Selain itu, meskipun dia memiliki kepribadian yang mendominasi, hubungannya dengan sangguan Bing Er tidaklah buruk. Setidaknya, itu selalu baik. Sangguan Bing Er menunjuk ke seragamnya dan berkata, saya datang ke sekolah bersama Zhou Wei Qing. Dia ada di sini sekarang, apakah kamu tidak melihatnya? Saat dia mengatakan itu, hatinya sangat waspada. Zhou Wei Qing telah memberitahunya bahwa di Fuya juga ada di akademi ini, tetapi mengetahui adalah satu hal dan melihat adalah hal lain. Menuju di Fuya, dia sekarang waspada. Lagi pula, Putri Kerajaan Busur Langit di depan mereka ini adalah tunangan resmi Zhou Wei Qing untuk saat ini. Mendengar sangguan Bing Er menyebut Zhou Wei Qing, wajah di Fuya menjadi jelek. Dia mencuri pandang ke arah Ming Hua di sampingnya, dan melihat ekspresi khawatir di wajah Ming Hua. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, Bing Er, mengapa kamu bersama Zhou Wei Qing? Orang itu sangat tercela dan tak tahu malu. Di masa lalu, dia adalah sampah terkenal dari kota busur surgawi kita. Meskipun manik surgawinya telah bangkit, saya tidak berpikir dia sekuat itu. Jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana dan jujur. Orang itu adalah contoh klasik dari seseorang yang terlihat bermartabat di permukaan, tetapi sebenarnya adalah seorang pencuri dan pelacur. Aku tidak tahu kenapa ayah sangat menyukainya. Mendengar kata-kata di Fuya, sangguan Bing Er dan Ming Hua terdiam. Ming Hua memiliki tatapan aneh di matanya, memandang di Fuya seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika kamu bodoh, kamu tidak bisa sebodoh itu kan. Jika Anda mengatakan orang itu adalah pencuri dan pelacur, saya sangat setuju. Namun, jika Anda mengatakan orang itu adalah sampah, lalu berapa banyak orang di dunia ini yang bukan sampah? Putri kekaisaran Tiangong ini, dia hanya seorang idiot. Sangguan Bing Er memiliki pemikiran yang berbeda di benaknya. Ketika di Fuya mulai memarahi Zhou Wei Qing karena tercela dan tidak tahu malu, dia menghela nafas lega. Setidaknya itu membuktikan bahwa Zhou Wei Qing tidak membohonginya, dan bahwa di Fuya tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Namun, mendengar di Fuya terus memarahinya, wajah sangguan Bing Er menjadi jelek. Jangan bicara tentang bagaimana Xiao Pang saya tidak buruk, bahkan jika dia tidak baik, dia tetaplah Xiao Pang saya. Apa artinya memarahi calon suamiku seperti itu? Ini benar-benar tak tertahankan. Pantas saja Xiao Pang tidak menginginkanmu. Sekarang saya mengerti. Bab 180. Yang mulia, Anda tidak bisa menilai dia seperti itu kan? Tidak peduli apa, setidaknya dia masih tunanganmu. Suara sangguan Bing Er jelas dipenuhi dengan rasa dingin. Namun, begitu di Fuya mendengar kata tunangan, dia sangat cemas sehingga dia tidak menyadari reaksi sangguan Bing Er. Ini di depan Ming Hua. Pangeran tampannya, satu-satunya saudara perempuan Jendral Ming Yu. Bagaimana mungkin di Fuya tidak cemas ketika sangguan Bing Er mengatakan bahwa dia punya tunangan? Adik Bing Er, jangan bicara omong kosong. Siapa tunangannya? Itu adalah pernikahan politik yang diatur oleh ayahku. Kali ini, saya tidak punya niat untuk kembali ke rumah. Aku ingin menolak pernikahan ini. Bahkan jika saya harus menikah dengan babi atau anjing, saya tidak akan menikah dengannya. Wajah sangguan Bing Er sedingin es. Di Fuya, kamu terlalu berlebihan. Apa yang begitu buruk tentang Xiaopang? Bagaimana Anda bisa memperlakukannya seperti ini? Apa yang begitu buruk tentang dia? Di Fuya dimulai, Jika dia benar-benar harus mengatakan apa yang begitu buruk tentang Zhou Wei King, dia tidak akan mampu melakukannya. Pada saat itu, dia hanya bisa berkata dengan keras kepala, apapun itu, dia tidak baik. Saya sudah memiliki seseorang di hati saya yang saya sukai. Belum lagi Zhou Wei King bukan apa-apa di mataku, bahkan jika dia jenius nomor satu di dunia, aku tidak akan memikirkannya. Ming Hua berkata dengan tidak sabar, baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu menunjukkan kesetiaanmu di depanku. Itu tidak berguna. Saya paling mengenal saudara laki-laki saya, dan begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran. Sekarang, saya juga mengerti mengapa dia tidak menginginkan Anda. Anda benar-benar keluar dari barisan. Di depan pacarnya, kamu terus mengatakan hal buruk tentang dia. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu, dasar gadis mati otak. Namun, Anda benar tentang satu hal. Omong-omong, saya belum pernah melihat orang yang lebih berbakat dari Zhou Wei King, bahkan kakak saya. Setelah mengatakan itu, Ming Hua mengambil kertas itu dan berbalik untuk pergi. Dia sedang tidak ingin repot dengan gadis yang mati otak seperti di Fuya. Mendengar kata-kata Ming Hua, di Fuya tertegun. Melihat ekspresi dingin di wajah Sangguan Bing Er, dia bertanya dengan tak percaya, Bing Er, kamu. Kamu benar-benar menjadi pacarnya. Ini tidak mungkin nyata, kan? Sangguan Bing Er berkata dengan suara yang dalam, mengapa itu tidak benar? Xiao Pang dan saya telah bersama selama bertahun-tahun. Di Fuya, hanya karena kamu tidak menyukainya bukan berarti tidak ada orang lain yang menyukainya. Di matamu, Xiao Pang sangat tak tertahankan, tapi di mataku, dia adalah pria baik yang langka. Saya tidak akan berbicara dengan anda lagi. Aku akan pergi ke kantin untuk menunggunya. Dengan itu, dia juga keluar. Saya tahu, di Fuya sepertinya tiba-tiba mengerti. Kamu pasti melakukan ini karena Grand Marsal Zhou, kan? Sangguan Bing Er menghentikan langkahnya, berbalik untuk melihat di Fuya dan berkata dengan dingin, Yang Mulia, tolong jangan menghinaku, dan jangan menghina dirimu sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bukan lagi teman. Pada saat yang sama, saya harap anda akan mengingat setiap kata yang anda ucapkan hari ini. Aku tidak akan pernah memberikan Xiao Pang kepadamu. Jika dia awalnya merasa bersalah terhadap di Fuya, tunangan resminya ini, maka setelah mendengar kata-katanya hari ini, Sangguan Bing Er tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan, ia merasa tidak ada artinya dalam pembatalan pertunangan tersebut. Bagaimana mungkin Zhou Wei Qing menyukai wanita seperti itu? Secara alami, Zhou Wei Qing tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, dan saat dia berjalan keluar kelas berdampingan dengan Xiao Xi yang memimpin, dia berkata dengan tulus, Guru Xiao, terima kasih banyak atas bantuanmu kemarin. Xiao Xi sedikit tersenyum dan berkata, Kamu anak nakal, kamu cukup tahu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini semua karena kemampuan anda sendiri. Jika anda tidak begitu luar biasa, saya tidak akan memperhatikan anda, apalagi melindungi anda. Zhou Wei Qing agak terkejut dengan ketenangan Xiao Xi. Dia menemukan bahwa dia memiliki kesan yang lebih baik tentang direktur pengajaran ini. Guru Xiao, mengapa kamu mencari saya? Zhou Wei Qing bertanya. Xiao Xi tertawa dan berkata, Bukannya aku mencarimu. Dekan yang ingin melihat murid jenius sepertimu. Mendengar kata jenius, Zhou Wei Qing langsung teringat bahwa dia telah mengikuti ujian yang tidak dia ketahui sama sekali. Wajahnya memerah dan berkata, Bagaimana saya bisa dianggap jenius? Di masa depan, saya membutuhkan guru Xiao untuk merawat saya. Xiao Xi berkata, Jika kamu tidak dianggap jenius, maka tidak ada jenius. Menurut pendaftaran anda, anda belum genap 17 tahun, dan anda sudah menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah. Tidak hanya anda Master Peralatan Konsolidasi pertama di Akademi kami, anda juga salah satu Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah termuda yang saya tahu. Sebagian besar Master Peralatan Konsolidasi yang memiliki sejarah panjang dalam keluarga mereka masih menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Rendah ketika mereka mencapai usia anda. Akademi memiliki harapan tinggi untuk potensi anda. Saat mereka berdua berbicara, Xiao Xi memimpin mereka menaiki tangga. Kantor Dekan berada di lantai 5 gedung sekolah utama, level tertinggi. Dekan, pikiran Zhou Wei Qing segera terlintas dengan gambaran Dekan yang cantik, mulia dan anggun itu. Saat itu, Din itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan sangat cepat, Xiao Xi memimpin Zhou Wei Qing ke tingkat kelima. Pada level ini, jauh lebih tenang. Para petinggi Akademi semuanya memiliki kantor mereka di level ini. Xiao Xi memimpin Zhou Wei Qing di sepanjang koridor sampai mereka mencapai pintu terdalam, di mana tanda kantor Dekan digantung. Ketika mereka sampai di sini, wajah Xiao Xi dipenuhi rasa hormat, dan dia mengetuk pintu dengan ringan dua kali. Suara tenang dan elegan terdengar dari dalam ruangan, silakan masuk. Saat itulah Xiao Xi mendorong pintu terbuka dan masuk, memimpin Zhou Wei Qing masuk. Kantornya sangat besar, sekitar 300 meter persegi, dan didekorasi dengan warna kuning muda, memberikan kesan hangat dan elegan. Setiap dekorasi di ruangan itu sangat indah, dan di belakang meja besar berbentuk setengah lingkaran duduk Dekan Kai Kai yang cantik. Sama seperti kemarin, dia mengenakan jubah guru hitamnya yang unik, rambutnya diikat rapi di bagian atas kepalanya. Wajah cantiknya memiliki senyum hangat di atasnya, dan tatapannya tenang dan damai, tanpa sedikitpun ketajaman. Din, dia adalah Zhou Wei Qing, aku membawanya ke sini. Xiao Xi membungkuk sedikit pada Kai Kai sebelum berkata. Kai Kai tersenyum dan menganggup, berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Xiao. Xiao Xi tersenyum dan berkata, tidak ada masalah sama sekali. Din, aku akan pergi dulu. Silakan mengobrol dengannya. Setelah membungkuk sekali lagi, dia meninggalkan ruangan. Sebelum dia pergi, dia menatap Zhou Wei Qing dengan semangat. Setelah Xiao Xi pergi, dia menutup pintu di belakangnya. Di kantor, hanya Zhou Wei Qing dan Kai Kai yang tersisa. Selama upacara pembukaan, Zhou Wei Qing hanya melirik Kai Kai dari jauh, dan pada saat itu, dia hanya terpana oleh kecantikannya. Pada saat ini, mengamatinya dari jarak sedekat itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dekan Kai Kai ini memberinya perasaan seorang Dewi yang tidak bisa dicemarkan. Dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi dia memancarkan aura alami, dan tekanan tak berbentuk itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia memiliki aura mulia yang tampaknya berasal dari tulangnya, dan siapapun yang melihatnya akan merasa rendah diri. Menurut kecerdasan Kou Rui, dekan cantik ini sudah berusia 35 tahun. Namun, hanya dari permukaan, dia bahkan tidak terlihat seperti berusia 25 tahun. Namun, auranya sebanding dengan orang berusia 50 atau 60 tahun. Aura unik seperti itu sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian siapapun. Siswa Zhou Wei Qing, silakan duduk. Kai Kai menunjuk ke kursi belakang tinggi di depan mejanya. Zhou Wei Qing tidak berdiri dalam upacara, menarik kursi dan duduk, tidak mempedulikan etiket yang mulia. Lagi pula, dia adalah murid biasa, dan terlebih lagi, untuk bersaing dengan wanita cantik di depannya dalam hal etiket yang mulia, bukankah itu seperti makan sampai kenyang dan makan sampai kenyang. Menghadapi seorang wanita cantik, jika seseorang ingin menarik perhatiannya, seseorang harus lebih kuat darinya, atau memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Inilah yang Muen ajarkan pada Zhou Wei Qing. Bagaimana kabarmu, Din Kai Kai? Zhou Wei Qing berkata dengan senyum tipis. Kai Kai mulai sedikit. Bahkan jika itu adalah para guru akademi, tidak ada yang akan memanggilnya dengan nama lengkapnya dalam situasi seperti itu. Lebih jauh lagi, pemuda bernama Zhou Wei Qing ini jauh lebih dewasa dari yang dia duga. Tentu saja, apa yang telah dilakukan Zhou Wei Qing pada upacara permulaan semester kemarin tidak dapat disembunyikan darinya. Dia telah menyelidiki setiap detail secara menyeluruh. Di tempat ini, dia adalah otoritas tertinggi. Zhou Wei Qing, apakah Anda tahu mengapa saya meminta Direktur Xiao untuk memanggil Anda? Kai Kai bertanya dengan pasif. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kai Kai berkata, saya telah melihat formulir aplikasi dan kertas ujian Anda. Saya mendengar bahwa Jenderal Ming Yu adalah orang yang secara pribadi menandai kertas Anda, bukan? Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, itu benar. Pada saat itu, pengawas tidak terlalu menyukai kertas saya, tetapi Jenderal Ming Yu kebetulan lewat, dan setelah melihat kertas saya, dia merasa tidak apa-apa, dan memberi saya nilai yang layak. Baik, menurut pendapat saya, makalah Anda harus dihitung sebagai nol. Suara Kai Kai tiba-tiba menjadi dingin, dan Zhou Wei Qing langsung merasa seolah-olah suhu di kantor besar seluas 300 meter persegi ini telah turun drastis. Zhou Wei Qing mulai, dekan ini sepertinya tidak ramah padanya. Kai Kai berkata dengan sungguh-sungguh, dalam jawabanmu, aku melihat pertumpahan darah dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, serta tangisan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, taktik Anda pada akhirnya akan berhasil, membawa kemenangan. Namun, kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas 10 ribu mayat. Berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawanya karena perintah Anda? Setiap kehidupan hanya memiliki satu kesempatan untuk datang ke dunia ini, dan tidak ada yang berhak mengambil kesempatan itu dari mereka. Ketika seseorang meninggal, itu membawa rasa sakit seluruh keluarga. Mungkin, Anda mungkin berpikir bahwa saya berhati lembut. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, seorang jenderal yang tidak peduli dengan kehidupan rakyat jelata tidak akan pernah bisa menjadi raja, dan pasukannya tidak akan pernah menjadi raja. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!